ikhlas kok ya en 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Yai. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Baratulah, Wabarakatuh. Ya, selamat datang. Terima kasih. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik. Prof. Yai sehat ya? Alhamdulillah juga sehat. Saya sering baca lewat humasnya UGM itu. Jadi narsum di acara-acara kampus sehat, saya lihat. Ya, ini kan sebetulnya HPU itu kan sebetulnya sedang merancang beberapa program sih. Awal tahun yang lalu sih tiba-tiba ada... Jadi akhirnya ya sedang menikuti. Kami juga baru mulai ini. Sebenarnya pencandangannya udah lama tapi geraknya begitu-gitu aja. Belum ini, belum dramatis gitu geraknya. Kita juga pelan-pelan sih, Bu. Pelan-pelan ya. Ya, kan dimulai dengan FK dulu sih. Memang kita memberikan contohnya dulu, Fakultas Keputusan. Kemudian, ya saya ngirim mahasiswa saya S2 yang perilaku dan promosi kesehatan itu untuk mendampingi vokasi, kemudian vokasi, kemudian farmasi. Oh ya, ini sekarang lagi dengan ekonomi, Bu. Ada satu vokasi vokasi dengan ekonomi. Jadi supaya, karena kalau enggak gitu memang... Ya memang kan harus diceritakan dulu kegiatannya apa saja, bagaimana cara mengembangkannya. Ya, kita perlu belajar dari UGM ini memang. Kemarin waktu Bu Rektor ke UGM sama Dr. Hari, kayaknya akhir 2019 deh, sekitar November ya. Itu juga disampaikan oleh Pak Dekan FK tentang kampus sehat ini memang. Pak Dekan FK, UGM. Dekan kami Prof Ova, Ibu-Ibu. Oh ibu-Ibu Dekan ya, Bu Dekan ya. Kalau pakai teman-teman ada yang Bapak, cuma satu itu yang Bapak, Pak Yodi. Oh iya. Lainnya Putri semua. Putri semua? Oh, hebat ya. Eranya perempuan ya, Prof Yai ya. Ini Ibu Rektor belum gabung. Iya. Kalau Fakultas Kedokteran Kesehatannya isinya apa saja? Kedokteran, Farmasi, Dokteran Gigi? Jadi kalau di UIN, Prof. Ya, di UIN. Kalau di UIN itu dulu kan kita Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Terus 2018 awal itu keluar SK bahwa kita kemudian menjadi FK FK FK. Jadi Mekar gitu. Jadi FK sendiri. Terus Fakultas Ilmu Kesehatannya ada lima prodi. Ada Farmasi, Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Profesi Nurse sama Apoteker. Oh Apoteker. Kita Apoteker Farmasi sendiri ya? Di bawah Fakultas Kedokteran itu hanya Kedokteran, Keperawatan, dan IPC. Iya, iya. Kemarin juga kami Desember, akhir November ya, ke UGM juga. Buat jarak ini, IPI-IPC. Sama Dokter Fitri ya, Dokter Fitri. Fitri itu Keperawatan ya? Oh Fitri Anu, IPC, Interprofessional Education. Dokter, iya, Interprofessional Education. Dokter. Iya, Dokter Fitriana. Iya, Dokter Fitriana. Satunya itu Fitri siapa ya? Pokoknya dua Fitri. Karena kalau di Keperawatan ada juga Fitri ya. Kalau di Keperawatan ada Bu Fitri, itu kakak kelas saya. Sebenarnya ini, sebentar saya colek lagi Bu, Bu, Rektor. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Marvel udah siap Marvel Bu Rektor mau masuk Insya Allah Ya oke Nanti kalau pas bawa acara videonya dibuka ya Bentar lagi Bu Rektor masuk Bu Rektor masuk kita mulai ya Bu Irma ya Marvel udah siap Marvel Bu Rektor mau masuk Ya oke Nanti kalau pas bawa acara videonya dibuka ya Bentar lagi Bu Rektor Bu Rektor masuk kita mulai ya Bu Irma ya Rekordernya ya Ini kan ada live Youtubenya Jadi sudah on live Youtubenya Oke 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 Terima Aji sudah siap Aji sudah siap Aji Sudah Ibu Waalaikumsu Sudah ada Ya sudah siap Aji Ya makasih Aji Ya Ibu sama-sama Terima kasih. 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 kepada budekan waktu dan tempat kamu tersebut terima kasih moderator, Bapak Marvel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillahillazi Arsalah Rasulullah Bilhudawadimilhaq Niyuzhirahu aladzini Kulih Waqafabilahi syahidat Ashadu an la ilaha in Allah Wahdahulah syarikalah Wasyadu an la muhammadan abduhu wa rasuluh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Ibu Rektor kita Ibu Profesor Dr. Hajah Amani Lubis Terima kasih Ibu Rektor sudah berkenan dan berkesempatan serta bersedia untuk menjadi keynote speaker pada pagi hari yang berbahagia ini Kemudian yang kami hormati dan muliakan Profesor Dr. Anda Yayu Suryo Prabandari sebagai Narsum yang kita sudah kenal cukup lama sebenarnya ya kalau dari kita baca-baca kalau web UGM itu ya sebagai salah seorang yang sangat diandalkan untuk program kampus sehatnya UGM Terima kasih Prof. Yayu sudah berkenan untuk bergabung bersama Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Jatua Jakarta Kemudian juga pembicara yang kedua Ibu Irma Nurbai di PhD Terima kasih Bu Irma ini adalah wadek satu Fakultas Ilmu Kesehatan yang memang juga konten untuk membangun kampus sehat di UIN Syarif Jatua Jakarta Kemudian juga tentu kepada semua Wakil Dekan Kaprodi seluruh sekitas akademika dosen yang kependidikan dan tentu saja teristimewa buat tamu-tamu kami yang datang ikut bergabung di acara seminar webinar Fakultas Ilmu Kesehatan ini ada yang dari luar kota dari sekitar Jabodetabek juga Alhamdulillah yang registrasi kami mengucapkan terima kasih untuk apa antusiasme yang luar biasa dari peserta semua ada dari Aceh Padang Bentulu Palembang Surabaya Makassar yang dari sekitar Jakarta ada yang dari UPN Veteran Stikes Apotik Perguruan Tinggi dan RSMM Bogor luar biasa minat dari kita terhadap topik ini segala puji kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di siang di pagi menjelang siang ini kita bisa melakukan aktivitas seminar ini walaupun dalam kondisi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sehingga dia memang ditetapkan sebagai WHO sebagai pandemi namun Alhamdulillah tetap kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas menjalankan fungsi profesionalitas kita dalam apa kegiatan kita sehari-hari Alhamdulillah kemudian selamat beserta salam buat uswatun hasanah kita Rasulullah salallahu alaihi wasalam para hadirin yang berbahagia ini merupakan seminar yang di fakultasi buka sehatan adalah seminar yang ke-9 jadi selama bulan Ramadan ini jadi walaupun Ramadan walaupun COVID-19 tapi Alhamdulillah kita tetap produktif menghasilkan acara-acara yang bermanfaat untuk seluruh cititas akademika nah pada kesempatan ini topiknya yang kami angkat sebagaimana kita ketahui pertama adalah tentang bagaimana mewujudkan kampus kampus sehat di era pandemik ini dan memang ini merupakan sebuah momen ya sebuah event yang sangat baik untuk kita menatap kembali kepada diri kita ya kampus khususnya bagaimana pentingnya sesungguhnya apa mewujudkan kampus sehat ini ya ini juga merupakan satu pelajaran ya satu ibroh bagi kita di era pandemi ini kemudian kita menyadari bahwa memang ini sangat penting untuk proses perwujudkan kampus sehat di fakultasi kesehatan sendiri kami sudah setahun yang lalu ya sudah mulai menyusun program-program untuk bagaimana mewujudkan tentu di level fakultas ya bagaimana mewujudkan fakultasi yang sehat beberapa aktivitas juga sudah kami lakukan seperti deklarasi kawasan tanpa asap rokok kemudian promosi untuk bagaimana membuang sampah pada tempatnya untuk cuci tangan menjaga kebersihan toilet dan sebagainya namun tentu itu masih banyak kurangnya sehingga kita memang perlu belajar dari bu rektor nanti sebagai kino kemudian dari profiayi sebagai nasum dan nanti dari Ibu Irma untuk program-program internal dari fakultas ilmu kesehatan barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang luar sebesar ini sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah bergabung di acara webinar fakultas ilmu kesehatan ini banyak maaf dari saya di lahir topik wanghidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum baik terima kasih kepada Bu Dekan atas sambutan yang telah diberikan lanjutkan acara kedua yaitu keynote speech dari rektor kami rektor Winshar Hidayat Uwa Jakarta yang terhormat Profesor Dr. Haja Amaninudis MA waktu dan tempat kamu persiakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum Wassalamualaikum Rasulullah Amma Ba'ad yang saya hormati Ibu Dr. Zilhadiyah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kita semua hormati Ibu para Ibu narasumber pada acara yang penting ini kita semua bisa berkumpul di webinar kali ini dengan niat yang tulus untuk membahas hal yang sangat penting healthy campus saya kira ini prestasi dari Vikes yang telah menginisiasi menginisiasi acara ini supaya bisa terlaksana dan juga di bulan Ramadan ada Profesor Yai Alhamdulillah kita ketemu di webinar ini dan sumber yang lain juga Ibu Oh Ibu Ibu Irma ya Ibu Irma dari Vikes Ibu Irma Nurbaiki Alhamdulillah antusias memang kalau tema tentang healthy campus banyak pihak yang ingin mendengar ingin menimba ilmu mudah-mudahan acara hari ini sangat apa sangat bermanfaat untuk menerapkan khususnya kampus UIN Jakarta sebagai healthy campus nah kalau bisa saya dorong ini di akhir webinar ada deklarasi bahwa mulai saat ini kita fokus kita adalah untuk menjadi healthy kampus belajar dari Ibu Yai dan ide-ide dari Ibu Irma serta kondisi yang ada di UIN Jakarta dengan banyaknya relawan-relawan ahli-ahli ini semua bisa mendorong kampus kita untuk menuju ke sana paling tidak tapi dideklarasikan hari ini itu bagus juga saya senang dengan tema ini saya pernah ke UGM saya tidak tahu ketemu Bu Yai atau tidak ketemu rektor waktu itu dengan dekan fakultas kedokteran karena waktu itu kerjasama fakultas kedokteran UIN Jakarta dengan UGM maka hadir saya dan dari situ saya pertama kali sebenarnya dengar bahwa UGM telah menerapkan menjadi public healthy campus kalau tidak salah ada kata-kata publicnya ya healthy health promoting university Oh ada P-nya yes health promoting makasih Ibu health promoting university jadi itu indah sekali saya dengarnya indah terus saya pikirkan itu seharusnya kita semua begitu apalagi kampus Islam sebenarnya kita sudah harus menjadi contoh mestinya juga di UGM tadi namanya health promoting campus nah upaya-upaya sebenarnya sudah banyak di kampus kan jadi bukan hanya kita tadi hanya menerapkan kebersihan kalau kebersihan itu sudah wajib kemudian lingkungan juga menuju kepada green campus ya dengan prinsip-prinsip yang banyak pengelolaan air sampah dan lainnya kemudian juga kalau kami juga ingin arahnya tentu kesehatan fisik dan mental jasmani dan rohani jasmani materi dan spiritual itu kita selalu gabungkan karena di kampus kami menerapkan integrasi ilmu di satu sisi dan juga kita melaksanakan Islam kafah yakni pemajuan dari segi intelektual dan juga pemajuan dari segi rohani harus sejalan nah inilah yang saya lihat bahwa healthy kampus ini sangat mungkin diterapkan di UIN Jakarta kemudian saya juga melihat bahwa untuk mempromosikan kampus sehat itu bukan hanya inisiatif ya dari atas atau dari pimpinan top down tetapi harus dilaksanakan dari kita semuanya dari semua anggota kampus bahkan masyarakat lingkungan sekitar karena di lingkungan sekitar kita lingkungan hidupnya beragam ada yang daerah pertokohan sudah hampir metropolitan ya di Ciputat ini bahkan apartemen menjulang tinggi-tinggi yaitu termasuk lingkungan kita kemudian ada danau ada danau besar juga danau situ gintung itu ya yang pernah jebol tahun 2015 itu kemudian ada situ situ lebih kecil lagi di samping fakultas tarbiah itu ada situ kuru namanya disitu apa waktu saya kecil saya kena besar di daerah Ciputat di dekat perumahan dosen UIN Jakarta situ kuru itu kita main sampan pernah jadi bersih dulu situnya tapi sekarang sudah banyak eceng gondok sudah dibangun rumah-rumah rumah papan rumah apa tidak beraturan sudah banyak penelitian yang dilakukan tentang situ kuru ini mudah-mudahan karena itu sangat dekat di belakang langsung pagar UIN Jakarta ingin sekali saya bisa menertibkan itu inisiatif para peneliti mahasiswa FIKES dan masyarakat bisa bersatu untuk mengindahkan ini nah kemudian di situ gintung dekat FIKES dekat FIKES dekat fakultas kedokteran fakultas psikologi dan juga FISIP itu sangat luas dan saya tahu bahwa beberapa fakultas ini sudah melakukan upaya pembersihan juga menjaga lingkungan di danau tersebut ada jogging track di sekeliling danau itu indah sebenarnya tapi kadang banyak sampah rumput tinggi-tinggi dan lainnya ini menghambat nah itulah lingkungan hidup di kampus ini yang perlu kita perhatikan tujuan dari healthy kampus tentu bukan hanya indah bersih nyaman sehat tetapi harus juga mendukung untuk suasana belajar suasana belajar mahasiswa dosen karena dosen juga kan belajar sambil mengajar itu saya yakin karena saya juga demikian saya belajar sambil mengajar jadi ketika saya mengajar banyak ilmu yang saya peroleh dari mahasiswa dari buku-buku yang kita baca dan lainnya nah jadi lingkungan belajar kita juga harus diperbaiki supaya nyaman tadi dalam suasana belajar kadang ada stres kadang ada pikiran buntu kadang ada apa perlu mencari inisiatif perlu mencari kreativitas inovasi nah lingkungan yang sehat dan tulisan ada tulisan dimana-mana bahwa ini adalah healthy campus nah itu sangat indah sangat akan mendorong untuk kreativitas dan inovasi nah jadi lingkungan yang sehat dan menyehatkan begitu sehingga kita bisa apa melakukan pengembangan-pengembangan di kampus maupun di lingkungan kita dengan baik sekali kampus itu tidak berdiri sendiri selalu dengan lingkungan dengan pemda dengan masyarakat organisasi masyarakat di sekitar maka kita harus berdaya bersama-sama bukan hanya fikir saja yang paling mahir atau kampus 2 saja yang terawat atau UIN saja UIN Jakarta saja yang baik tapi lingkungannya tidak bahkan ada kampus-kampus di sekitar UIN Jakarta yang kalau kita ajak juga mereka sangat tertarik jadi ide-ide besar ide kreatif seperti ini saya harap si nambung berkelanjut sehingga bisa kita sama-sama sehat dan baik melihat pandemi COVID-19 yang sekarang kita sedang alami yang sudah dari bulan Maret kita menutup kampus dan juga sudah melakukan pembatasan sosial subhanallah ini menjadi cambuk bagi kita mengapa pandemi ini bisa terjadi di zaman sekarang saya baca juga di WhatsApp ada imbawan-imbawan mestinya di tahun 2020 ini IT sudah sangat maju intelektualitas sangat meningkat apapun kota-kota sudah maju sudah berpikir artificial intelligence sudah segala macam itu sudah dipikirkan internet of things juga sudah maju menyeluruh begitu kampus-kampus sudah menerapkannya tapi terus kok di zaman sekarang ini kita kembali lagi mengajarkan bagaimana cuci tangan bagaimana makanan juga harus higienis harus bersih harus halal di zaman sekarang kita masih mengatakan ini itu yang saya bilang ini jadi cambuk kita kembali harus cuci tangan harus makanan sehat harus apa jangan ya physical distancing itu kalau dulu kan sangat dekat ada cipika-cipiki begitu sekarang sudah kapok orang-orang nah berarti kehidupan yang hedonis seperti itu bukan bukan yang ideal inilah yang saya katakan kita harus ambil pelajaran yang sangat dalam dari pandemi COVID-19 ini supaya kita memperbaiki perilaku kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama rekan sesama mahasiswa dengan masyarakat secara umum kemudian memperbaiki karakter kita agar lebih bermartabat jangan memilih meniru apa saja yang ada di film-film atau di budaya lain lalu kita melupakan budaya islam karakter bangsa Indonesia budi pekerti yang luhur itu sangat indah dengan demikian nanti kesehatan secara umum kita akan membaik jadi ada hikmahnya COVID-19 ini COVID-19 tentu ciptaan Allah tapi diturunkan di zaman ini di masa ini di belahan bumi yang banyak tempat yang sangat tinggi penderitanya itu adalah takdir dari Allah atau kata Allah sehingga kita harus cermati kita ambil hikmahnya pasti ada yang salah dengan ulah manusia karena Allah ya begitu Allah yang menciptakan alam ini tahu bagaimana memberi cobaan memberi wabah memberi bencana di sini tetapi juga tahu memberi obat dan memberi juga upaya-upaya solusi penyelesaiannya dan itu adalah peran dari manusia upaya harus selalu dari manusia inilah yang dinamakan dengan pemikiran sehat adalah pemikiran yang rasional adalah yang seimbang semua itu adalah nilai-nilai dalam Islam yang kita harus kuatkan di masa pandemi COVID-19 ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan tentu kita akan mendengarkan dengan sangat antusias dari para narasumber untuk kebaikan kita semua untuk kebaikan kampus UIN Syarif Hidayatullah Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fikas yang telah berinisiasi untuk melakukan webinar ini dan juga Ibu Narasumber Prof. Yai Ibu Irma para hadirin semua yang telah antusias menyaksikan insya Allah kita tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini dan juga bisa kembali membangun negeri di masa yang akan datang dengan serius lagi ya sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Rektor Tahan dulu Bu Rektor karena sebentar lagi kita akan foto bersama ini foto seminar saya tidak pergi saya akan tetap di acara sini karena penting dan acara saya yang lain ternyata di hari lain jadi bukan hari ini selamat untuk semua baik terima kasih terima kasih yang pakai yang pakai masker yang pakai masker mungkin bisa dibuka kalau sendirian kalau kameranya tetap dipakai baik Mas Zidni sudah siap halo Halo Mas Zidni ini Pak Yuda kameranya dibuka barangkali ini dulu Sava mahasiswa mahasiswa kita oke baik yang lagi rame tidak buka masker gak apa-apa nanti kita punya foto bersama baik yang gak pakai masker boleh senyum ya saya hitung satu dua tiga oke terima kasih semuanya sudah berkenan untuk foto bersama kalau awal acara biasanya muka masih wajah masih segar gitu ya jadi lebih baik fotonya di awal saja baik boleh dimatikan kembali untuk videonya atau yang mau dinyalakan boleh juga gak apa-apa kita akan meningkat ke acara selanjutnya acara selanjutnya yaitu pemberian materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Randa Adenayu Yai Suryo Prabandari MSI PhD dengan materi How Promoting University HPU dan implementasinya dalam siaga COVID-19 sebelumnya saya akan membacakan CV dari Prof. Yai dan Baik saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian untuk pembicara yang terutama yaitu Profesor Dr. Randa Raden Ayu menurut saya tidak salah Raden Ayu Yai Suryo Prabandari Magister Science PhD lahir di Yogyakarta 15 November 1994 beliau statusnya menikah punya 3 anak 2 kembar laki-laki dan 1 kempuan beliau saat ini adalah guru besar di Departemen Ilmu Perilaku Kesehatan Kesehatan Lingkungan dan Sosial Kedokteran Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Keperawatan Universitas Gajah Mada Jabatan saat ini ada banyak jadi ada beberapa jabatan yang beliau tempati yang pertama adalah Ketua Minat Utama Perilaku dan Promosi Program Studi Indonesia Kemudian Wakil Sekretaris Departemen Ilmu Perilaku Kesehatan 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 Lingkungan dan Sosial Kedokteran FKK MK UGM Ketua Prodi S2 Bioetik UGM dan masih banyak lagi jabatan yang beliau pegang dan yang menarik adalah beliau sebagai Countryside Director of Kewit Kobako International untuk Indonesia kemudian pekerjaan beliau saat ini adalah staf pengajar di Prodi S1 S2 maupun S3 di bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM kemudian di Departemen Ilmu Perilaku di FK UGM Unit Bioetik dan Humaniora FK UGM dan berbagai program Pasca Sarjana di UGM maupun di universitas lain termasuk di WNS Universitas Indonesia Universitas Air Langga Universitas Diponegoro dan lain sebagainya kemudian beliau juga adalah seorang praktisi atau psikolog di rumah sakit Happyland saat ini kemudian saya akan membacakan pendidikan beliau S1 beliau yaitu Psikologi tahun 1989 dari Papua Psikologi GM Magister Sains Psikologi Klinis Program Pasca Sarjana GM S3 S3 Filosofy of Doctor Kedokteran Community Faculty of Medicine and Health Sciences University of Newcastle Australia dan beliau mengikuti banyak berbagai macam pelatihan di dalam maupun di luar negeri bisa dilihat di layar kita bersama kemudian dalam 10 tahun terakhir juga beliau telah menghasilkan publikasi lebih dari 100 artikel nasional dan 67 internasional sebagai penulis utama maupun co-autor dan beliau juga sebagai reviewer pada jurnal nasional maupun internasional baik tanpa memperpanjur waktu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Sofiei silahkan terima kasih terima kasih mas Marvel atas perkenalannya dan sebelum saya mulai saya share dulu screennya ibu bapak terutama ibu rektor ibu dekan pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk semuanya terima kasih saya sudah diundang untuk berbagi mengenai help promoting university yang sudah dicanangkan oleh universitas gajah mata kalau deklarasinya sejak 2019 pada seluruh universitas tetapi pada fakultas kedokteran kami sudah mulai 2018 meskipun embryonya ya sudah sebelum itu dan ini memang kalau atas permintaan dari UIN mohon maaf itu dikaitkan dengan covid tadi tidak apa-apa tiba-tiba kalau ingin batuk sebentar jadi di masa pandemi covid ini bagaimana HPU ini berperan jadi ibu dan bapak yang ada di depan bapak ibu itu yang sebelah kanan ini adalah lambangnya help promoting university kajah mada universitas kajah mada kami kalau sejarahnya saya tidak membuat di sini sebetulnya ada slide tentang sejarahnya bagaimana help promoting university ini kami terapkan jadi universitas kajah mada bersama tiga universitas lain di Indonesia ada UGM UI UNER kemudian ITB itu masuk di dalam Asian University Network terutama pada divisi health promoting health promotion network jadi pada tahun 2014 AUN ini membuat divisi baru AUN sebelumnya sudah ada tentang akreditasinya jadi itu lebih banyak universitas juga yang terlibat tetapi kebetulan yang diundang untuk masuk di dalam divisi health promotion network ini adalah 4 universitas itu dan kami berembuk akhirnya kami bikin panduan nanti panduannya bisa diakses lewat website kami website hpu.ugm.ac.id .ic.id dan di situ panduan sudah kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia panduan ini disusun oleh AUN untuk mengembangkan health promoting university sebetulnya ada banyak hal yang diterapkan di sana jadi pada tahun 2016 pada saat kita sudah diharapkan oleh AUN sebagai anggotanya itu untuk menerapkan saya bilang sama Budekan dan waktu itu Budekan Gayung tersambut dan saya punya mahasiswa S2 IKM khususnya peminatan promosi kesehatan jadi kami melalui tim mahasiswa kami itu bisa membantu fakultas kedokteran dan waktu itu ada satu fakultas yang tertarik yaitu fokasi karena mereka itu tertarik karena beberapa mahasiswanya tidak bisa magang karena baru umur 20-21 kolesterolnya sudah tinggi jadi mereka syok juga dari 22 hanya ada 8 yang tidak bisa masuk jadi mahasiswa masih muda kolesterolnya sudah tinggi tensinya sudah tinggi dan ternyata mereka memang ini perlu untuk mereka hidup sehat jadi dua mahasiswa kami itu mencoba untuk mengembangkan kantin sehat dan kemudian sebetulnya kawasan tanpa rokok di UGM sudah sejak 2008 di FK sudah sejak 2004 namun pelaksanaannya kan belum belum terlalu bagus sehingga memang ini diaktifkan kembali dikuatkan sekaligus kalau kantinnya ini dialognya cukup seru karena kantin di Universitas Gaziamatya itu kan vendornya macam-macam jadi kalau mereka diminta untuk memberikan menu sehat itu tidak memudah semudah balik tangan jadi ini yang dilakukan di Fakultas Kedokteran kami juga membangun jogging track kami tidak punya dano danonya kecil dano buatan punya Universitas Gajah Mata jadi itu sekarang mau dikembangkan untuk menjadi taman yang lebih bagus ini rencananya demikian nah kemudian akhirnya di Fakultas Kedokteran dulu kita canangkan kemudian akhirnya di Bantu Budekan kita mencoba advokasi di Universitas dan akhirnya kita deklarasi 2019 dan disepakati tujuh hal yang akan diutamakan untuk dikembangkan yaitu aktivitas fisik kemudian ini ada pola hidup pola makan sehat ini sudah diinisiasi sesudah dicanangkan Juni 2019 pada bulan Oktober atau November itu pengelola kantin seluruh Universitas Gajah Mata diundang untuk diberikan satu diingatkan kembali tentang hijen kemudian kebersihan sanitasi dan kebersihan lingkungan tapi kemudian nanti akan diikuti lagi dengan bagaimana pemilihan menu kemudian sesudah itu ada kesehatan mental ada literasi kesehatan kemudian kita juga berusaha untuk serotolerans untuk narkoba rokok tembakol dan alkohol kemudian juga serotolerans pada bullying atau perundungan kekerasan dan pelecehan dan membuat lingkungan di Universitas Gajah Mata ini yang ramah lingkungan terutama untuk disabled kemudian juga hijau aman dan nyaman ini yang dipilih tujuh area dari yang areanya AUN HPN jadi Asian University Network jadi ini adalah definisi Universitas Sehat versi Asian University Network yang sebetulnya mengadop dari WHO yang sudah sebelumnya jadi di Eropa itu sudah sejak tahun 80-an itu beberapa universitas sudah mencanangkan menjadi universitas yang sehat healthy university dan ini kemudian lebih dilebarkan di WHO dan kemudian jejaring universitas di ASEAN itu AUN mengadopsi ini sehingga membuat divisi tadi jadi definisinya Universitas Sehat adalah satu pendekatan untuk menciptakan lingkungan belajar dan budaya organisasi yang mendorong kesehatan kesehatan di sini jelas kesehatannya WHO jadi sehat fisik mental dan sosial kesejahteraan dan keberlangsungan dari komunitas di kampus dan komunitas di sekitarnya dan mendorong supaya orang itu bisa mencapai potensi mereka yang optimum gitu ya jadi sebetulnya tidak hanya sehat saja tetapi menjadi produktif gitu ya menjadi mahasiswanya itu excellent staffnya itu produktif dan masyarakat di sekitarnya juga ikut terimbas menjadi juga yang masyarakat madani gitu ya jadi sehat tapi juga produktif bermanfaat dan ini konsepnya adalah memang harus ada komitmen dan kebijakan pimpinan universitas kemudian kita mencoba untuk supaya staff dan universitas dan mahasiswa yang sehat lingkungan sosial fisik yang mendukung perilaku sehat sehingga memang kampus itu seharusnya orang itu masuk itu nyaman gitu ya selain hijau itu juga aman cara kita misalnya berjalan itu juga merasa nyaman gitu ya kemudian mereka yang kurang menderita kekurangan atau disabled ini juga tetap bisa akses itu untuk lingkungan sosial fisik yang mendukung perilaku sehat termasuk juga tadi ya penyediaan kantin kemudian penyediaan arena untuk misalnya untuk sekedar santai gitu ya jadi tidak hanya ruangan kelas semua gitu ya rasanya mahasiswa itu akan stress kalau masuk kampus itu isinya cuma ruang kelas gitu ya jadi itu yang menjadi salah satu pendorong supaya bagaimanapun siapapun yang masuk di dalam lingkungan kampus itu merasa nyaman gitu ya kemudian ya kegiatan akademik tentang kesehatan ini juga jangan lupa bahwa kita itu tridharma perguruan tinggi sehingga konsep kampus sehat atau promosi kesehatan di kampus ini termasuk di dalam pembelajarannya kemudian termasuk di dalam penelitiannya selain memang ini pengabdian perlu pengabdian jadi di Universitas Kejamata yang sudah mempunyai pos bindu ini sudah lebih dari lima fakultas dan siapa yang melakukan kalau di masyarakat itu kan kader-kader nah ini kadernya adalah tenaga kependidikan dan yang paling bagus sudah sangat maju itu adalah teknik malahan karena teknik waktu minta pada fakultas kedokteran untuk menampingi itu mereka minta untuk itu dulu jadi pos bindu dan kami melatih pegawainya kemudian mereka ya ini karena mungkin teknik ya ada teknik komputernya juga mereka sudah membuat sistem jadi pegawai yang melakukan pos bindu itu sudah bisa memasukkan pekerjaannya itu sebagai petugas di pos bindu itu sebagai salah satu laporan kinerjanya gitu ya jadi mereka sudah membuat sistem dan mereka membuat sistem sekarang ini bahwa KMS-nya kartu menuju sehatnya itu juga dimasukkan ke dalam sistem ini yang sedang kita jajaki juga karena ini apalagi ini sekarang ada COVID nanti saya akan cerita soal COVID jadi universitas berbasis promosi kesehatan atau health promoting university ini adalah kurikulumnya paling tidak ada yang menyinggung ya apakah itu salah satu tombolnya tadi kalau tujuh tombol itu menyinggung tentang kesehatan mental boleh menyinggung tentang aktivitas fisik bahkan ada di IPB atau ITP ya itu mata pelajaran olahraga atau kuliah olahraga itu masih ada kalau itu kan kita wajib di sekolah menengah tapi di sana dibikin wajib kemudian meningkatkan teaching learning facilities jadi bagaimana supaya orang itu belajar dengan nyaman jadi tidak hanya bekerja dengan nyaman bekerjanya untuk teknik dan untuk staf pendidik kalau mahasiswa bisa belajar dengan nyaman dan kemudian juga program-program yang lain tetapi tidak kalah pentingnya adalah policy jadi seperti sebetulnya kalau embryonya health promoting university itu sudah dimulai cukup lama selain kawasan tanpa rokok kami di bagian ilmu kesehatan masyarakat sebelumnya sebelum jadi departemen ilmu perilaku itu kita ada namanya bagian ilmu kesehatan masyarakat kemudian menjadi tiga departemen pada 2016 2018 fakultas kedokteran namanya menjadi fakultas kedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan jadi tapi sebelum itu kami di bagian ilmu kesehatan masyarakat itu sudah ada policy sesudah jam 12 kalau ada ujian ataupun rapat itu tidak ada snack jadi adanya hanya air putih dan buah kalau pagi kami masih menyediakan roti karena ada beberapa staff rupanya belum sarapan tapi kami sudah mencoba untuk memilih bahwa snack yang dipilih itu adalah bukan gorengan dan ini sekarang sudah diadopsi di tingkat fakultas beberapa fakultas yang lain juga sudah mengadopsi makan siang pun kami tidak selalu nasi jadi ada komentar di awal wah ini tidak kenyang orang Jawa itu kalau belum makan nasi belum kenyang tapi ini sudah kami lakukan jadi kami beberapa kali makan siang itu kalau tidak nasi merah ada kentang pernah ketela dan juga sekaligus untuk mengingatkan kembali makanan-makanan tradisional kita dan itu adalah policy jadi kalau karena bagaimana itu bisa terjadi atau bisa diimplementasikan ini membutuhkan peraturan dan kemudian memang dari segi manajemen itu perlu investasi di dalam staff manajemen kemudian bagaimana nantinya ini masuk semua yang kegiatan ini bisa disistemkan ini kita belum menyeluruh karena tiba-tiba ada COVID kami sebetulnya sudah berkoordinasi tim HPU-nya universitas itu sudah berkoordinasi dengan tim DS DS SDI namanya itu tim IT-nya universitas bahwa karena semuanya kan sudah masuk sistem kita namanya si master sehingga kita nanti ada screening screening kesehatan tiap tahun kalau untuk mahasiswa tiap semester pada sedia KRS kalau untuk pegawai pas mereka mengisi lembar kinerja jadi itu yang akan kami lakukan tapi ini karena ada COVID malah yang masuk adalah screening untuk COVID dulu jadi tadi yang saya ceritakan bahwa Universitas Gajah Mata memilih tujuh hal itu dari yang disepakati waktu di Asian University Network jadi kebetulan saya memang perwakilan dari Universitas Gajah Mata untuk rapat-rapat beberapa rapat dan terutama juga dalam penyusunan panduannya jadi ini yang kita sepakati beberapa universitas di ASEAN rapatnya ada beberapa kali di Thailand beberapa kali di Filipina jadi sistem dan infrastruktur yaitu mulai dari kebijakan gedung yang aman pelayanan kesehatan counseling kesempatan yang sama dan ramah untuk disabilitas kemudian tadi yang sudah saya sampaikan kurikulum kemudian juga capacity building untuk promosi kesehatan jadi ini literasi literasi supaya meskipun bukan fakultas kesehatan dia harus bisa melek kesehatan kemudian riset kemudian kerilawan tadi kerilawanan dan tentu saja anggaran sementara area tematiknya itu rokok ini serotoleransnya rokok konsumsi alkohol narkoba judi kekerasan keamanan berkendara kemudian area promosi kesehatannya mulai dari literasi kemudian kesejahteraan mental interaksi sosial aktivitas fisik mobilitas diet sehat nutrisi seimbang perilaku seksual aman keseimbangan hidup dan kinerja dan lansia sehat karena kita tidak bisa kita pungkiri para dosen dan tendik ini di atas kalau dosen banyak yang di atas 60 kalau di Universitas Kejamada karena kami kan kalau guru besar sampai 70 bahkan masih bisa diperpanjang dosen kan pensiunnya 65 tendik itu ya 50an ke atas itu sudah mulai banyak juga karena mereka pensiun 58 nah perilaku seksual aman ini waktu itu kita sepakati di tingkat jadi begini karena kami mekembangkan Health Promoting University ini kemudian kami sempat membuat pertemuan nasional Health Promoting University bulan November 2019 dan waktu itu kami mengundang dari Kemenkes Subdin Direktorat Promosi Kesehatan dan mereka tertarik sehingga bekerjasama dengan Subdin kami juga mengundang beberapa universitas yang waktu itu pertemuannya di Jakarta yang mulai dari 9 universitas kemudian menjadi 40 karena Kemenkes punya Pol Tekes bagian besar waktu itu Pol Tekes yang 40-an jadi waktu itu disepakati bahwa perilaku seksual aman ini diganti menjadi kesehatan reproduksi jadi bisa masuk semuanya ini kan yang di tingkat ASEAN nah untuk Universitas Kajah Mata sendiri tadi HPU-nya adalah yang sudah saya jelaskan tadi aktivitas fisik pola makan sehat kesehatan mental literasi kesehatan kemudian serotolerancenya ada beberapa hal dan kemudian ramah untuk disabilitas nah untuk COVID ini sebetulnya tadi saya sudah bilang pada Bu Silhadi bahwa awal tahun ini kami sebetulnya sudah mau merancang beberapa program gitu ya kami tidak tahu ternyata tiba-tiba ada COVID nah kalau di Asian University Network itu sebetulnya konsepnya di awal itu adalah untuk menekan penyakit tidak menular karena sudah ada perubahan penyakitnya dari penyakit yang menular menjadi tidak menular tapi ini kok menular lagi sekarang ya tapi waktu itu adalah untuk HPU ini adalah untuk menekan penyakit tidak menular meskipun kalau kita lihat gaya hidup sehat yang kita tawarkan di HPU ini memang masih sangat relevan dengan keadaan COVID sekarang ini nah empat divisi yang banyak berperan dalam kampus siaga COVID-19 ini adalah literasi kesehatan ya karena kami harus bekerja dari rumah terutama untuk pencegahannya kalau untuk yang kuratif ya karena kami punya fakultas kedokteran keperawatan ya mereka jelas di garda depannya tetapi untuk masyarakat yang lebih banyak itu kami diliterasi kesehatan kemudian kesehatan mental karena ternyata muncul keluhan-keluhan tentang kesehatan mental kebetulan di Universitas Kajah Mata kami juga fakultas psikologi punya dan ini di dalam divisinya HPU di UGM ini divisi kesehatan mental ini dikoordinasi oleh satu dari dosen dari fakultas psikologi satu dari psikiatri kemudian literasi kesehatan ini kebetulan di kami di fakultas kedokteran koordinatornya aktivitas fisik ini ada di kedokteran dan ada juga dari teknik kalau tidak salah pembentukan lingkungan hidup sehat dan nyaman ini dari teknik teman kami dari teknik yang menjadi koordinatornya karena kebetulan mereka juga bikin chamber dan sebagainya di masa COVID ini jadi empat divisi ini yang paling banyak bekerjanya untuk COVID-19 ini saya tunjukkan beberapa hal jadi untuk komitmen dan kebijakan pimpinan universitas jadi Universitas Kajah Mata sudah membentuk Satgas COVID-19 dan ini melibatkan hampir seluruh elemen di universitas termasuk HPU HPU kan salah satu elemen saja di dalam Universitas Kajah Mata Universitas Kajah Mata juga mempunyai tim siaga bencana Universitas Kajah Mata juga punya beberapa pusat kajian yang sangat relevan salah satunya adalah pusat kedokteran tropis dimana mempunyai epidemiolog jadi itu masuk juga di dalam Satgas COVID-19 yang diketuai oleh wakil rektor dua kebetulan wakil rektor duanya Prof Bambang ini juga adalah penasehatnya di Health Promoting University jadi karena ini komitmen dan kebijakan ada dan kemudian untuk kegiatan akademik kesehatan pendidikan dan penelitian kita mencoba mentransformasi pembelajaran jadi KKN itu kita tarik tetapi kemudian mereka mendapatkan pekerjaan menjadi relawan menjadi relawan ada yang di call center kemudian kalau mereka itu dengan yang dari fakultas kedokteran kebetulan untuk ada beberapa menjadi relawan di rumah sakit akademik untuk triase kemudian kami punya CFHC CFHC itu Community and Family Healthcare dimana ini adalah IPA Interprofessional Education jadi sejak tahun pertama sampai tahun keempat fakultas prodi dokter prodi keperawatan prodi gisi itu satu kelompok mendampingi masing-masing anak itu mendampingi satu keluarga jadi ini juga sudah diberikan program khusus yang mereka mendelivery pesan-pesan yang sudah dibuat oleh kerjasama antara timnya HPU dokteran tropis kemudian kami juga dibantu humas untuk mendesain yang lebih bagus kemudian divisi literasi itu juga kolaborasi dengan tim UGM untuk mengembangkan banyak media jadi kami sudah mengembangkan banyak media dan ini juga kami dibantu oleh fakultas sosial politik karena mereka mempunyai jurusan komunikasi jadi mereka di dalam analisis itu mereka bisa menganalisis sosial media sehingga apa sih yang masih dibingungkan oleh pemerintah apa sih yang dibingungkan oleh masyarakat sehingga itu diolah dan kemudian kami membuat pesan yang sebetulnya ini yang sangat diharapkan oleh masyarakat jadi ini untuk peningkatan kapasitas individu untuk hidup sehat itu kami berkolaborasi dengan tim media di Universitas Kejamata kami juga punya Inahealth ini televisi yang khusus untuk kesehatan mereka juga memasukkan banyak pesan di Instagram di sosial media yang lain kemudian staf universitas dan mahasiswa yang sehat dan untuk physical distancing ini penantaan kamar asrama ini juga dilakukan kami juga melakukan di UGM ini lewat tadi si master program itu kami screening untuk sivitas akademika dan ini kemudian diteriasa dilacak oleh timnya yang dari pusat dokteran tropis tadi yang kita juga mengangkat beberapa juga relawan yang khusus memang berlatar belakang kesehatan karena relawan kami kok KKN kami itu kan dari semua fakultas jadi yang tidak berlatar belakang kesehatan ini juga diarahkan untuk yang tidak harus melakukan triase gitu ya kemudian pelatihan cleaning service dan panduan selama ini di era waspada dan awas jadi belajar mengajarnya jadi ini mereka di tutorial pembuatan masker mencuci dan sebagainya mencuci barang-barang yang ada kemudian membersihkan jadi ini cleaning service-nya kami kan kalau di fakultas kedokteran sendiri kebetulan cleaning service-nya itu barusan diangkat jadi tadinya kami outsourcing tetapi kemudian kami melihat bahwa kebutuhan ini sangat mendesak sehingga itu tepat sesaat sebelum covid ya seingat saya gitu ya jadi begitu ini covid mereka langsung dilatih untuk bagaimana cara membersihkan seluruh hal-hal yang memang harus dibersihkan seperti pegangan pintu dan sebagainya jadi dan kami kebetulan juga membuat satu ada dua rumah rumah yang tadinya itu adalah rumah dosen yang dibuat untuk rumah singgah mereka yang dokter dan perawat yang dari rumah sakit Sarjito jadi sebelum mereka pulang itu mereka bersih-bersihnya di situ nah ini adalah kalau pengembangan media promosi kesehatan ini adalah langkahnya jadi langkah ini adalah langkah yang sebetulnya ada di promosi kesehatan jadi kalau promosi kesehatan program promosi kesehatan itu sebelumnya sebaiknya memang dilakukan melalui analisis komunitas atau need assessment ini tadi yang saya berbicara bahwa kita bekerjasama dengan beberapa tim tim analisis media jadi namanya five covid team gitu ya jadi ini adalah untuk mengolah bagaimana pendapat-pendapat masyarakat informasi hoax-hoax apa yang beredar sehingga kami kan sifatnya adalah meng-counter untuk itu nah kemudian kami melihat ini targetnya untuk siapa apakah ini nanti yang dititipkan pada mahasiswa CFAC atau saya juga punya di IKM itu kami juga punya S2 promosi dan perilaku yang mereka juga ada pendidikan di lapangannya pembelajaran lapangannya saat ini mereka mendampingi SD kemudian rumah sakit Sarjito dan satu lagi fakultas ekonomi jadi tadi pengembangan HPU itu memang kami mendampingi beberapa fakultas gitu ya untuk supaya mereka terutama yang bukan kesehatan supaya mereka paham maksudnya apa sih Health Promoting University dan apa yang bisa dikerjakan dahulu tidak harus selalu tujuh hal yang sudah kita sepakati di UGM itu harus dilaksanakan tetapi sesuai dengan kemampuan fakultasnya nah di penilaian target ini kami bekerjasama dengan tim media dan kami juga mengkonsultasikan waktu itu kan ada kebingungan antara berjemur jam 10 atau berjemur sebelum jam 10 jadi kami itu sempat bahkan tim Kohrin sendiri melakukan kajian terhadap hasil-hasil penelitian yang meneliti tentang sebetulnya yang paling tepat itu berjemur jam berapa begitu ya jadi dari hasil itu kemudian dikonsultasikan pada ahli termasuk menyemprot menyemprot itu boleh enggak atau yang disemprot itu bagian-bagian mana kalau di lingkungan itu jadi kita sebelum itu membuat sebagai suatu pesan itu direview dulu baru kemudian sesudahnya menjadi pesan dan kita identifikasi saluran kita kolaborasi dengan tim yang lain dan ini memang apa yang kami lakukan itu mengikuti alur perkembangan promosi kesehatan nah sasarannya memang cukup banyak jadi individu organisasi komunitas dan pemerintah-pemerintah ini kami lewat kebetulan budekan ini menjadi salah satu tim COVID siaga COVID-nya Provinsi Yogyakarta sehingga kalau ada beberapa hal yang kita lihat kita komunikasikan kita punya WA Group untuk COVID ini fight COVID ini dan kemudian nanti budekan yang akan bilang pada Pak Sultan sehingga pada saat itu Pak Sultan juga sempat keluar di IG di Instagram-nya Yogyakarta gitu ya maksudnya di Instagram yang bisa diakses oleh siapapun tetapi itu mempunyai pesan masyarakat juga untuk stay at home gitu ya jadi ada beberapa hal yang ini memang melalui advokasi dan kita kolaborasi juga dengan rumah sakit gitu ya jadi kemudian ada relawan yang menyampaikan pesan lewat call center jadi kita ada call center jadi strategi perubahan perilaku dan tatanan untuk kendali COVID ini memang kita lewat informasi ya pemasaran ini adalah kita tadi ada assessment kemudian kita ada segmen ini mau dikirimkan ke keluarga dampingannya FHC atau masyarakat luas gitu ya dan kemudian ya peraturan jelas ada melalui surat-surat edaran rektor apa yang kita lakukan untuk mahasiswa apa yang harus dilakukan oleh pegawai apa yang harus dilakukan oleh dosen jadi perkara kita harus bekerja di rumah belajar di rumah terus apa yang bisa dilakukan itu melalui beberapa peraturan nah ini yang saya lingkari ini adalah beberapa dampingan dari ada yang dari ada yang dari mahasiswa yang melakukan dampingan ke sekolah tempat kerja ya kemudian lewat kelompok masyarakat ya kebetulan apa ketuarnya KKN itu juga dosen di teknik yang cukup aktif juga ya jadi beliau ini yang beberapa kali ke lapangan malahan jadi dosennya yang ke lapangan untuk bernegosiasi apa sih yang sebetulnya harus dilakukan oleh kami di universitas itu untuk membantu karena di Jogja ini kan mereka lockdown sendiri dan ini adalah beberapa hal yang kami tampilkan di website-nya Health Promoting University jadi www.hpu.ugm.ac.id dan di situ nanti ada banyak media yang bisa diakses juga kami juga bekerjasama dengan tim lain membuat beberapa panduan tadi yang saya sampaikan media-media ini tidak begitu saja tetapi kerjasama antar berbagai pihak dan ini juga beberapa divisi tadi yang saya sampaikan tadi juga membuat beberapa hal misalnya divisi aktivitas fisik itu membuat panduan bagaimana berolahraga pada musim pandemi ini kemudian juga call center poskologistik ini terutama mahasiswa yang mungkin tidak bisa keluar dan mereka harus isolasi ini juga ada kemudian dampingan untuk psikologi kemudian untuk literasi kesehatan ini ya terus medianya terus dilakukan kemudian menyemprot dan sebagainya ini kami juga membuat pesannya dan ini kami lakukan karena kecepatan informasi tadi ya tidak hanya 4.0 tapi 5.0 sekarang ini adalah pesan begitu banyak jadi ini masyarakat ini jadi bingung pesannya itu yang sebetulnya yang mana informasi hoax tentang covid itu banyak sementara informasi akurat itu kadang-kadang kalah bersaing membuat bingung panik bertindak berdasarkan rekomendasi hal layak sehingga di sini peran health promoting university adalah kampanye daring dengan pesan akurat tadi yang saya sampaikan pesan ini betul-betul kami diskusikan kami konsulkan ke ahlinya jam berapa sih berjemur itu paling bagus terus ini pakai masker pandai hingga akhirnya WHO sendiri menyampaikan bahwa mereka juga merevisi yang pakai masker adalah semua tidak hanya pasien jadi itu memang banyak hal yang harus kami kerjakan bareng-barengan dengan tim lain menjelaskan men-stop pesan berantai yang keliru kemudian menggalang kerjasama organisasi ini untuk edukasi kerelawanan sosial jadi koordinator divisi literasi Dr. Fatwa dan Dr. Anies itu sudah bekerjasama dengan pemerintah Jogja jadi dinas kesehatan dalam ini dinas kesehatan untuk tadi karena kami punya relawan dan relawan ini nanti sifatnya juga akan membantu bagaimana men-tracing dan apa yang harus dilakukan meskipun tracingnya akhirnya dilakukan oleh pemerintah tetapi ada beberapa hal yang bisa dibantu oleh kami dan kemudian jelas untuk menyampaikan pesan positif baik itu PHPS maupun GERMAS advokasi tadi sudah saya sampaikan jadi agar ada kebijakan dan impuan searah dengan pengendalian COVID kebetulan Pak Doni sebagai Ketua Pusat Kedokteran Tropis itu juga jurubicaranya COVID-nya Provinsi Jogja jadi karena beliau epidemiolog jadi ini adalah pemberdayaan sekitas kampus dan alumni untuk COVID jadi relawan kami yang mendaftar itu selain mahasiswa ternyata ada juga alumni prinsipnya adalah menemukan kebutuhan dan sumber daya dan memang ruang lingkupnya seluruh elemen tidak terbatas pada kesehatan karena pertanyaan ada juga tentang logistik ada juga tentang bagaimana pembelajaran jadi memang call center-nya ini nanti agak terlalu lama kalau saya jelaskan tetapi petugasnya itu dibagi-bagi jadi ada petugas yang pertanyaan umum ada pertanyaan kesehatan nanti dia dirujuk jadi kalau kayak bank itu kalau medjet 1 nanti dirujukkan ke yang kartu debit kalau ini dirujukkan pada yang memang kesehatan sehingga nanti yang jawab memang yang punya background kesehatan kalau dia tentang logistik yang bisa jawab tentang logistik kalau psikologi diarahkan pada call center-nya psikologi dan pembagian perang sesuai kompetensi dan dilakukan monitoring dan diskusi diskusi ini dilakukan secara reguler baik yang di tingkat universitas maupun di tingkat divisi-divisi jadi divisi literasi juga dan ini adalah kami waktu itu bagaimana kita merekrut relawannya dan ternyata yang mendaftar cukup banyak 300-an jadi kemudian ini fasilitator dan pembekalan ini juga kami juga karena punya alumni yang menjadi influencer ya supaya membangkitkan semangat teman-teman itu kami waktu itu juga mengundang alumni kami dokter Tirta Hudi Tirta Hudi namanya kemudian ini juga kompetensi kontes bukan kompetensi kontes konten kreatif jadi supaya kita punya pesan-pesan yang menarik gitu ya ya kemudian ada pola hidup sehat kompetisi dari rumah jadi ada banyak yang banyak kegiatan yang dilakukan dan kemudian ini juga instagramnya jadi di instagram itu juga melakukan ini teknik yang membuat jadi beberapa peralatan begitu jadi memang karena namanya universitas jadi kompetensi mereka apa kompetensinya mereka kita satukan di dalam kampus siaga covid kemudian Kohrin tadi ya Kohrin ini kan review sistematik jadi mereka juga melakukan pertemuan secara reguler dan nanti hasilnya akan dikemukakan mungkin mana yang pesan yang bisa disederhanakan nah itu yang kami sampaikan ini sunlight dan vitamin D itu tadi karena banyak perdebatan di masyarakat tentang pesan berjemur kemudian ada serial diskusi juga dan ini juga fakultas lain jadi fakultas ekonomi sospol itu juga membuat serial diskusi tentang covid ini bagaimana antisipasinya jadi banyak hal yang sudah dilakukan termasuk juga kemarin kami kan ada Prof Iwan itu salah satu yang sudah meninggal dosen kami dan itu diabadikan untuk menjadi anggrek jadi ini ada beberapa hal juga saya kira itu yang bisa saya sampaikan nanti mungkin dalam diskusi dalam hal ini kami tim Health Promoting University memang tidak sendirian karena Universitas Gajah Mata juga membuat Satgas dan kami masuk di situ hanya saja kami ini memang yang tadinya untuk PTM penyakit tidak menelur akhirnya kami harus juga membantu Universitas untuk pengendalian penyakit menelur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik terima kasih Prof Yai atas presentasi yang sangat menarik kemudian untuk mempersingkat waktu acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari narasumber kita yang kedua yaitu dari Ibu Irma Narbaiki PFI dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab kepada seluruh narasumber baik itu kepada Prof. Dr. Amani Rektor Uwin atau kepada Prof. Yai atau kepada Ibu Irma untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Irma sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Irma sebentar saya sedang menyiapkan baik saya akan memperkenalkan pemateri yang kedua yaitu Ibu Irma Narbaiki Sarjana Ketawatan dan Ketawatan Spesialis Maturnitas PhD beliau adalah dosen Tata PNS di ilmu keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Uwin Syarif di Dari Pemilai Jakarta beliau lahir di Karawang 1 Mei 1970 alamat rumah beliau ada di Sarawang kemudian untuk riwayat pendidikan beliau lulus tahun 1994 Sarjana Keperawatan dari Universitas Indonesia kemudian Magister Keperawatan Spesialis Matanek tahun 2003 dari Universitas Indonesia kemudian program Doktor Keperawatan tahun 2017 dari Universitas Thailand pengalaman pekerjaan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Jakarta kemudian kemudian berikutnya pengalaman mengajar sejak 1994 sampai saat ini kemudian untuk pengalaman pelatihan dari mulai tahun 1996 sampai saat ini banyak pelatihan yang beliau ikuti yang terakhir di tahun 2016 Pre-Doktoral Program Indonesia di Cleveland USA kemudian untuk karya ilmiah ada beberapa karya ilmiah yang beliau hasilkan dan beberapa presentasi di forum ilmiah nasional maupun internasional baik untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Irma silah tunggu terima kasih terima kasih Pak Marvel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang sama-sama kami memuliakan Ibu Profesor Dr. Amin Nihubi selaku Rektor UIN Jakarta Ibu Dr. Jil Hadiyah selaku Dekritus UIN Jakarta Prof. Yai Prabandari selaku narasumber dan para hadirin semuanya perkenankan saya menjelaskan tentang implementasi dan strategi Universitas Sehat di Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Saripidatul Jakarta tadi kita sudah mendengarkan paparan yang sangat lengkap dari Prof. Yai tentang Promotion University di kami seperti tadi sudah dijelaskan diantarkan oleh Budekan bahwa kami ini baru melangkah untuk kita membuat bagaimana kampus ini sehat itu dimulai tahun 2019 akhir ini baru dan kami baru akan melangkah ternyata kena pandemik juga jadi apa yang sudah bisa kita lakukan ini kita coba tampilkan tentu saja perlu banyak sekali penyempurnaan sehingga nanti kedepannya kita memang harus banyak belajar nih pada UGM yang sudah tergabung di kelompok Heart Promotion University baik jadi untuk Universitas Sehat ini kita memang sebentar saya ya jadi kita berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar kerja dan kehidupan yang sehat bagi mahasiswa dosen staff dan pengunjung kemudian juga meningkatkan profil kesehatan dan keterlaksanaan tridharma perguruan tinggi sehingga apa yang kita bisa lakukan baik dari aspek pendidikan dan pengajaran kemudian aspek penelitian pengabdian masyarakat ini bisa berjalan secara optimal dan berkontribusi terhadap derajat kesehatan masyarakat luas minimal regional di sekitaran kampus sehingga kehadiran kita di lingkungan sekitar kampus ini terasa oleh masyarakat jadi kampus itu bukan hanya sebagai menara gading yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat nah ini konsep dasar dari kita yang kita coba kembangkan dari paradigma universitas sehat itu yang seperti apa sehingga dari sinilah kita melangkah yang pertama adalah kebijakan kebijakan dari pimpinan karena kita di fakultas ilmu kesehatan maka kebijakan dari dekan yang memang turunan dari rektor kebijakan universitas kemudian dari manusianya itu sendiri manusia terdiri dari mahasiswa kemudian staff kemudian pengunjung dan juga masyarakat di sekitar kampus dan lingkungan baik lingkungan fisik psikologi sosial dan lingkungan imaterial di sekitaran kampus dan juga upaya-upaya melakukan promosi kesehatan nah di kami ini kami terdiri dari lima program studi ada farmasi kesehatan masyarakat kemudian ilmu keperawatan profesi nurse dan apotekar nah di kesehatan masyarakat ini ada peminatan dari promosi kesehatan nah ini kedepannya kedepannya kita memang harus lebih memperkuat lagi promosi upaya-upaya implementasi promosi kesehatan ini nah hasilnya kita mengharapkan bahwa semua elemen manusia ini bisa sehat secara biologis atau fisik psikologis sosial dan spiritual nah apalagi memang di UIN ini karena universitas islam negeri sehingga aspek-aspek nilai-nilai keislaman ini kental di kami contohnya tadi setiap awal mengadakan acara kami ada membaca Al-Quran kemudian rapat kita membaca Al-Quran dulu jadi kental dengan suasana-suasana islami nah apa yang kita coba buat untuk menerapkan mengimplementasikan Health University ini kita mulai pada pre-COVID-19 yaitu di tahun 2019 sebenarnya kita sudah mulai melakukan beberapa kebijakan ini mulai tahun 2018 nah kemudian deklarasi KTR itu di tahun 2018 ya kami melakukan deklarasi kawasan tanpa rokok dengan menghadirkan juga masyarakat sekitar kampus yaitu dari kepolisian dari camatan dari dinas kesehatan dan dari kelurahan nah kemudian nah ini ada kebijakan kemudian kebijakan yang lain adalah kebijakan untuk menurunkan sampah plastik nah kemudian juga mengimplementasikan gerakan masyarakat hidup sehat tujuh aspek dari germas mulai dari aktivitas fisik kemudian makan makanan sehat tidak merokok tidak minum alkohol ya kemudian juga melakukan screening untuk PTM kemudian juga zaman atau zaman sehat dan lingkungan yang sehat nah kemudian pada era COVID-19 saat ini itu juga ada beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Dekan sebagai turunan dari universitas nah di universitas di UIN sendiri sejak ada pandemi COVID-19 itu sudah membentuk tim gugus tugas COVID-19 dengan diketuai oleh Dekan FK dan sekretaris adalah Dekan Vikes nah kemudian juga lingkungan aspek lingkungan juga kita perhatikan aspek mahasiswa dan pelayanan kesehatan nah kemudian berikutnya adalah post-COVID ini kapan prediksi COVID-19 ini berakhir beberapa epidemiologis ataupun para ahli itu sudah menentukan seperti kemarin dua hari yang lalu dari Singapura menyatakan Indonesia akan berakhir prediksi berakhir COVID-19 adalah Oktober ya sekretar Oktober bisa mundur dua pekan atau maju dua pekan seperti ibu mau melahirkan ya maju mundurnya dua pekan gitu tetapi belum ada yang bisa memprediksi secara pasti nah ketika misalnya pemerintah itu sudah mendeklare bahwa COVID-19 sudah berakhir dan masyarakat sudah mulai bisa beraktivitas kita tetap harus mengantisipasi jangan sampai nanti muncul kluster baru karena pergerakan mahasiswa seperti contoh sekarang di saya baca itu di Korea Selatan itu beberapa beberapa ini publik ya itu sudah ditutup kembali seperti bioskop ya kemudian yang hiburan-hiburan itu sudah ditutup kembali karena setelah dikatakan zero ada lagi yang positif COVID-19 begitu juga di China ya yang tadinya sudah dibuka karena ada pergerakan orang nah kemudian ada lagi COVID-19 muncul kembali nah ini saya jelaskan ketika pre-COVID ya ada kebijakan deklarasi dan implementasi kawasan kampus sebagai kawasan tanpa rokok tetapi ini memang kami rasakan belum optimal pelaksanaannya sehingga kami terus bekerja bekerja sama dengan DEMA untuk lebih lagi membuat kawasan tanpa rokok di Vikes ini menjadi semakin nyata bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar ya seremonia nah ini dari hasil evaluasi sementara itu mahasiswa itu memang sudah tidak merokok di kampus ya tetapi ada sebagian pengunjung ataupun pegawai yang masih mencuri-curi gitu untuk tetap merokok di dalam lingkungan kampus nah kemudian juga kebijakan green kampus yaitu pengurangan botol plastik kemudian pemilahan sampah nah pemilahan sampah ini kemudian menjual sampah itu sampah yang bisa dijual itu bekerja sama dengan HMJ Prodi Kesmas dan penghijauan ruangan nah untuk implementasi germas kami sudah menyediakan buah ketika rapat ya walaupun tidak full buah kalau di UGM tadi air putih dan snacknya itu buah kami belum full buah tetapi kita kombinasikan nah kemudian kami juga melakukan aktivitas atau senam yang tahap ringan sampai sedang di sela-sela kegiatan di hampir seluruh kegiatan misalnya sebelum rapat sebelum mulai kuliah kemudian jika ada kegiatan seperti workshop ataupun ada studium general kita akan melakukan aktivitas ringan terlebih dahulu nah kemudian juga kami mengadakan senam mingguan biasanya itu dua kali ya sore jam 4 dan kemudian penggunaan tumbler sebagai alat minum sehingga yang bisa mengurangi penggunaan botol plastik nah kemudian untuk memenuhi aspek spiritual ini diinisiasi oleh rektor kami untuk melaksanakan khutmul quran bulanan di universitas ini biasanya diawal sebulan sekali seluruh sipitas akademika UIN berkumpul dari mulai staff jajaran dosen kemudian pimpinan itu semua berkumpul untuk khutmul quran kemudian ada tausiyah dan ada sekaligus pembinaan ASN sehingga diharapkan bahwa dalam bekerja kita meluruskan niat bahwa bekerja kita adalah lilahi ta'ala nah kemudian pada saat era pandemik ini memang terjadi begitu cepat sesuatu yang tidak dipikirkan bahwa di Indonesia akan terjadi begitu hebat nah kami ketika awal-awal era pandemik ini terjadi di negara luar saya lupa memasukkan kami melakukan studium general dengan mendatangkan ahli atau dosen itu dari Griffith University Australia beliau menjelaskan tentang bagaimana bagaimana melakukan preventif untuk ketika terjadinya pandemik itu di bulan Februari nah kemudian tiga minggu kemudian presiden mengumumkan pasien covid positif pertama di Indonesia sehingga berikutnya adalah sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat nah pada awal-awal di bulan Maret itu terjadi panikan ya di daerah Jabodetabek sehingga hand sanitizer itu kosong dimana-mana dan harganya kalaupun ada sangat mahal nah sehingga kami menginisiasi untuk memproduksi hand sanitizer di laboratorium informasi dengan nama Sihah kemudian kami distribusikan yang pertama adalah ke lingkungan UIN dulu jadi sebelum keluar ke UIN dulu nah kemudian juga Bu Rektor berinisiasi untuk Sihah ini dibagi-bagikan ke sekitar UIN ya masyarakat sekitar UIN kurang lebih kalau tidak salah saya ingat itu seribu nah kemudian juga bekerjasama dengan social trust fund itu juga kami membagikan hand sanitizer untuk lingkungan sekitar UIN dan bekerjasama dengan aksi cepat tanggap dompet doapa untuk penyediaan hand sanitizer nah karena di daerah Tangerang Selatan ini menyusul depok kemudian ada pasien waktu itu mungkin masih PDP ya tetapi meninggal ya itu di daerah Tangsel kemudian juga beberapa positif pasien positif sehingga Vikes itu mempelopori dilakukannya desinfektan dari area kampus awal itu di kampus Vikes dulu kami meracik sendiri di laboratorium farmasi kemudian di daerah sterilisasi di daerah Vikes kemudian berlanjut untuk seluruh kampus UIN nah kemudian setelah di universitas ada gugus tugas tim COVID-19 kami juga membentuk tim gugus tugas COVID-19 Vikes yang diketuai oleh Pak Yardi yaitu Ketua Kepala Prodi Apoteker nah dengan ketua-ketua penanggung jawabnya itu dari Prodi Kesmas yaitu Bu Rayana Bu Rayana ini adalah tim Promkes ya peminatan Promkes di Kesmas dan baru pulang dari Jepang baru selesai istigah nah kemudian juga Bu kita dari PSIKA nah kemudian kami mengupload media-media promosi ini di web kami dan juga media Facebook dan Instagram dan juga melakukan penggalangan donasi oleh dosen staff DEMA dan HM kemudian juga oleh alumni nah alumni ini dihususkan untuk tenaga kesehatan di rumah sakit rumah sakit di Jakarta seperti rumah sakit Sulianti Saroso rumah sakit Fatmawati dan rumah sakit Pasar Minggu jadi untuk rumah sakit rumah sakit terujukan COVID-19 dan kami memang tidak mengorganize ya relawan mahasiswa tetapi justru mahasiswanya yang mendaftar sendiri atas inisiatifnya sendiri untuk menjadi relawan ada relawan mahasiswa dan Kesmas itu ada yang di Blitar di Cirebon kemudian ada yang di Bekasi kemudian di sekitaran Tangsel itu paling banyak dan kemudian juga aktif melakukan promosi kesehatan dan pembagian masker untuk masker kain untuk masyarakat nah promosi kesehatan itu dilakukan oleh dosen dan mahasiswa baik berbagai media yang bisa kita lakukan baik WA kemudian juga Kulwap dan lain-lain kemudian juga penyebaran informasi ke masyarakat sekitar kampus seperti misalnya ke asrama ke asrama kemudian ke yayasannya tim piatu kemudian penyebaran melalui medsos baik melalui instagram facebook twitter dan penyebaran poster jadi kami juga membuat poster dengan disupport oleh tim covid-19 universitas kemudian menyebarkannya di area sekitar kampus di Tangerang Selatan nah untuk mahasiswa dan staff kami melakukan pendetaan seluruh mahasiswa melalui dosen PA dan pemantauan kesehatan mahasiswa apakah mahasiswa kondisinya sehat atau sakit jika sakit kami pantau jika memerlukan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan maka kita rujuk ke klinik Queen Jakarta dan kemudian juga pemantauan kesehatan staff kemudian karena hasil pemantauan banyak mahasiswa yang masih di kampus sedangkan pada saat itu sudah PJJ berjalan beberapa minggu untuk mahasiswa yang akan pulang kami membuat protokol pulang bagi mahasiswa jadi bagaimana mulai dari Ciputat sampai di perjalanan sampai di rumah itu harus seperti apa kemudian mengidentifikasi jumlah mahasiswa yang tidak pulang kampung kurang lebih ada 37 jadi mahasiswa kami itu ada kurang lebih 1.500-an dari 1.500 37 orang yang tidak pulang kampung nah untuk yang tidak pulang kampung ini memang ada masalah dengan logistik mereka sehingga kami menyediakan logistik bagi mahasiswa ini dan juga ada beberapa yang disupport juga oleh social trust fund nah ini kami sediakan tiap minggu nah kemudian di bulan ramadhan fikas setiap pekan itu melaksanakan khutmul quran dan tausia sehingga kami memang mengisi ruhani kami mencas ruhani kami sehingga apa yang kita lakukan di sela-sela produk apa aktivitas kita ini kita kembali lagi ke apa namanya ke ini awal kita ya supaya meluruskan niat dan kemudian bekerjasama dengan fakultas dakwah dan komunikasi untuk membuat video edukasi melalui pendekatan keagamaan kemudian menggalang donasi melalui ikalfik nah pasca covid yang harus kita pertimbangkan yaitu fase transisi dimana mahasiswa vikas itu berasal dari hampir seluruh provinsi di Indonesia ada yang dari Aceh sampai Papua dari Manado sampai Lombok Nusa Tenggara Barat karena di kami ada program santri berprestasi itu santri yang berasal dari seluruh Indonesia sehingga ini harus kita pertimbangan karena mereka nanti akan menggunakan berbagai macam moda transportasi kemudian gelombang kedatangan yang besar ya di mahasiswa vikasnya ada kurang lebih 1.500 dan di UIN Jakarta antara 25.000 sampai 30.000 mahasiswa nah ini kita harus memikirkan satu cara untuk mencegah munculnya kluster baru nah sehingga strategi yang bisa kita terapkan ini melakukan kebijakan protokol dan sosialisasi kedatangan mahasiswa baik mahasiswa lama dan mahasiswa baru nah kemudian kebijakan penerimaan mahasiswa baru penerimaan mahasiswa baru di UIN itu biasanya akhir Agustus ya karena awal September kita akan memulai semester baru sehingga perlu dipikirkan bagaimana penerimaan mahasiswa baru ini bisa melalui daring nah kemudian screening ya pada saat mahasiswa datang di sana mereka harus melakukan apa namanya cek dulu kesehatan kemudian datang ke sini kita screening kemudian kita monitor selama 14 hari baik mahasiswa lama dan mahasiswa baru kemudian juga penambahan termometer infrarat dan yang harus kita sosialisasikan adalah bagaimana gaya hidup baru pasca COVID-19 dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat yang selama ini ketika pasca COVID-19 ini kan cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir sesering mungkin kemudian memakai masker tidak berjabat tangan menjaga jarak itu bagaimana ini bisa menjadi gaya hidup baru nah kemudian untuk lingkungan sebelum ada kedatangan mahasiswa kampus kita memang dibersihkan ya seminggu dua kali tetapi ketika akan menerima mahasiswa baru memang kebersihan lingkungan ini harus diperhatikan betul dan melakukan sterilisasi lingkungan kampus asrama dan sekitar kampus kemudian juga kita mungkin bisa melakukan poster pencegahan COVID-19 dan ini yang penting karena di kami ada asrama di FKIK ini bagaimana bisa social distancing di asrama satu asrama satu kamar itu kurang lebih tiga sampai empat biasanya ya dengan tempat tidur tingkat nah ini bagaimana supaya tidak terjadi transmisi diantara mahasiswa dan penyediaan fasilitas cuci tangan dan kantin sehat ini yang penting sekali ini promosi kesehatan yang bisa kita lakukan tidak menyentuh muka mata mulut kemudian tidak merokok nah ini harus lebih diperketat lagi supaya area kampus itu bebas dari asap rokok kemudian tidak bertangan cium tangan karena mahasiswa UIN ini agak unik kebanyakan itu dari pesan Ren dan Alia jadi mereka punya secara tradisi bagus secara kultur jadi kalau ketemu dengan dosen itu pengennya cium tangan nah ini bagaimana supaya ketika ketemu dosen jangan cium tangan gitu ya atau ketemu temannya itu jangan cipik-acipiki kemudian cuci tangan sesering mungkin menggunakan masker dan melakukan etika batuk jaga jarak makan makanan bergizi dan sehat kemudian melakukan aktivitas fisik seimbang dan tidak stres terutama mahasiswa baru yang apa namanya fase transisi ya dari misalnya dari SMA kemudian ke sistem pembelajaran perguruan tinggi apalagi dengan sistem modul yang ini memang cukup membuat stres mahasiswa kemudian penyesuaian dari daerah ke kota gitu ya nah kemudian juga banyak minum air putih minum vitamin dan melakukan spiritual aktivitas seperti tadi ya Allah Al-Quran kalau bisa dilanjutkan kemudian melakukan praktek ibadah bersama doa bersama yang tentu saja menerapkan jaga jarak demikian presentasi dari saya oh iya masih ada nih riset ya riset publikasi baik monodisiplin atau lintas disiplin kemudian kepedulian sosial baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi 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 waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih ibu Irma presentasi yang sangat menarik dari kedua pemateri dari Pak Yai dan dari ibu Irma beberapa pertanyaan sudah ditanyakan oleh peserta di kolom komentar atau chat dan sudah dijawab oleh narasumber yaitu Pak Yai terima kasih Pak kemudian ada beberapa pertanyaan untuk Bu Irma di kolom komentar mungkin nanti saya akan bacakan sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada tiga penanya untuk bertanya secara langsung kepada narasumber baik itu Profesor Dr. Amani Prof. Yai maupun Bu Irma untuk bertanya secara langsung bagaimana implementasi HPU sehingga bisa dijadikan panduan atau tolak ukur jika ingin dilaksanakan di tempatnya masing-masing silahkan ada yang ingin bertanya silahkan angkat tangan jika tidak ada yang bertanya mungkin dari Budekan atau dari Bu Rektor ingin bertanya atau ingin menambahkan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh para narasumber Baik Bu Rektor Apakah ada yang ingin disampaikan Bu terkait dengan materi yang disampaikan oleh Prof. Yai Ya tentu saya boleh memantari dikit ya Baik Alhamdulillah saya senang sekali mengikuti dua narasumber menyampaikan ide-idenya pengalaman Ibu Yai di UGM sangat berharga dan juga UIN Jakarta karena ada masa COVID ini akhirnya kita semua kita semua peduli dengan kesehatan dan juga tadi banyak upaya yang sudah dilakukan Alhamdulillah yang saya apa dapat tambahan dari Jogja adalah bahwa sistem makan ya gizi dan makan ini kok termasuk dalam program untuk Healthy University saya kira itu bagus sekali dan jadi contoh sampai makan-makanannya itu juga harus sehat dipilih dan tidak monoton tidak hanya nasi dan kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang lain gitu ya misalnya di belahan dunia lain itu kan tidak punya beras tidak bisa nanam beras ya tidak punya jadi tidak bisa makan nasi tapi mereka bisa hidup nah berarti kita perlu belajar dari budaya lain agar kita bisa bertahan hidup dan juga bisa sehat bisa memanfaatkan potensi pangan yang ada seperti kalau kita sudah ke Indonesia Timur ya kita makan sagu kalau saya senang sekali itu ke Sorong ke Papua itu ya bahkan di Manado pun saya juga makannya atau di Ternate itu makannya juga sagu yang pepeda itu yang mereka namakan ternyata bisa kenyang enak dan sehat jadi tidak mesti nasi kalau kita ke belahan dunia lain adanya roti gandum dengan berbagai warna berbagai tekstur dari roti itu ternyata juga bisa kenyang jadi tidak melulu harus nasi beras itu saya senang dan di kampus bisa diterapkan dalam acara rapat atau kegiatannya tidak mesti ada snack bisa buah memang kita juga melaksanakan itu tetapi kita melaksanakannya oh variasi aja bisa buah begitu sekarang nanti kueh lagi nanti buah lagi tapi ternyata kalau kita niatkan ini untuk kesehatan bisa terus-menerus buah gak apa-apa gak usah gorengan Alhamdulillah bulan puasa ini kita sudah saya ya keluarga saya hampir tidak ada gorengan karena mau beli keluar males mau bikin juga ya kita bikin yang lain-lain aja yang sehat karena ya mengurangi minyak dan juga kalau beli di luar itu tambah tidak sehat lagi karena pasti minyaknya sudah bakar berapa kali ya nah dari UN Jakarta Ibu Irma terima kasih penyampaiannya komprehensif sampai kepada kegiatan fikes untuk menangani dampak COVID-19 di kampus Jakarta ini UN Jakarta mudah-mudahanlah upaya kita bisa dilanjutkan dan masa COVID-19 ini cepat berlalu kita berpikir normal kembali berpikir maju ke depan untuk membangun kampus terima kasih pengalaman Jogja mudah-mudahan kita satu waktu bisa ketemu ya Bu sekarang kita pakai virtual conference begini tetapi nanti saat waktu kita ketemu Selma silahkan saya ingin dengar masukan dari yang lain dari dosen masukan yang lain juga bisa diaktifkan bahkan dari luar UN Jakarta juga banyak saya lihat pesertanya bisa diaktifkan terima kasih baik terima kasih Prof atas komentarnya jika ada peserta Bapak Ibu dari UN atau dari luar Jakarta yang ingin bertanya atau berkomentar pada seminar ini saya kasih tiga tiga penanya tiga penanya ini udah ada yang angkat tangan silahkan Ibu Meliana Sari silahkan diaktifkan mikrofon dan video silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Marvel Selamat Ceyang Prof Amani dan Bu Zil serta para narasumber terima kasih kesempatannya diskusi hari ini cukup menarik untuk disimak perkenalkan Bu saya Meli dari dosen Prodi Kesmas di Vikes mungkin hanya ingin memberikan pandangan terkait dengan bagaimana kita membangun health promoting di lingkungan kampus diantara yang agak krusial untuk sama-sama kita perbaiki terkait dengan air jadi beberapa kali kita berkendala dengan air walaupun memang secara fasilitas sudah ada tapi itu mungkin perlu menjadi prioritas dan pertanyaan saya yang kedua adalah untuk Prof. dari UGM Prof. mohon izin bertanya di UGM sendiri bagaimana terkait dengan sistem surveillance-nya gitu ya dalam rangka pengendalian COVID ini apakah selain upaya-upaya COVID health promoting tadi UGM juga sudah membuat sebuah sistem pendataan baik skala kampus ataupun untuk skala nasional mungkin itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Meli silahkan Prof. Ya terima kasih Bu Meli pertanyaannya kalau untuk pelacakan artinya tim surveilan ini diketuai oleh Pak Doni Pak Doni ini Dr. Iris Andono Ahmad beliau adalah Ketua Pusat Kedokteran Tropis di Universitas Gajah Mata yang kebetulan beliau juga jadi jubirnya tim COVID tim Satgas COVID-nya Provinsi Yogyakarta nah bersama-sama dengan Universitas Gajah Mata kita sudah membuat sistem screening yang dimasukkan pada sistem C-Master kami C-Master ini adalah program data mahasiswa dosen dan tenaga kependidikan jadi kami ada beberapa pertanyaan jadi begitu masuk di semester itu ada beberapa pertanyaan tentang beberapa kejala nah dari sebentar yang isi juga belum semuanya yang mengisi itu ada sekitar hampir 10 ribu waktu itu kemudian yang perlu dilacak artinya yang menunjukkan sedikit ada kejala jadi teriasanya sangat sederhana kalau dalam screening itu kemudian tadi sukarelawan tim kami jadi dari yang sukarelawan itu diidentifikasi mana yang punya latar belakang pendidikan kesehatan dan itu dilatih oleh timnya Pak Doni untuk melakukan pelacakan jadi sesudah mereka memang ada 1.500 yang waktu itu dikemukakan di dalam satgas UGM jadi 1.500 ini kemudian diteriase lebih dalam lagi tapi di telpon di telpon via telpon karena kan kalau dia misalnya punya komorbiditas jadi ini pertanyaannya adalah lebih dengan kesehatan itu yang dilakukan untuk sivitas akademika surat edaran dari rektor beberapa waktu yang lalu juga menghimbau pada dosen maupun tenaga kependidikan dan mahasiswa kalau dosen terutama yang memang berisiko di atas 60 kemudian yang sudah memiliki diabetes PTM yang sudah memiliki PTM itu diminta untuk melakukan rapid test dan ternyata tadinya mau dibiayai oleh UGM tapi ternyata pemerintah daerah Yogyakarta ternyata ada dana untuk itu jadi memang dan kebetulan tadi bahwa kita juga bekerjasama dengan ya memang sultannya itu kan juga salah satu namanya majelis wali amanahnya UGM karena kan Universitas Gazamada ini terus terang berada di atas tanah yang tadinya kepemilikan sultannya jadi kepemilikan raja jadi makanya kita sangat dekat dengan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah karena kebetulan sultannya adalah gubernurnya daerah istimewa Yogyakarta jadi apa yang kami kerjakan ini dan sultan itu juga kalau ada apa-apa tentang kesehatan juga bertanya pada kita pada UGM karena memang di UGM ada fakultas kedokteran ada kesehatan kemudian juga ada farmasi sehingga itu yang dilakukan jadi kalau untuk pengendalian COVID yang tracing surveillannya yang untuk sivitas akademika kami melalui sistem kemudian itu ada relawan yang sudah dilatih oleh timnya Pak Doni ini untuk triase dan itu kemudian nanti kalau memang ada yang positif kita sudah melakukan pengecekan sekarang laboratoriumnya di fakultas kedokteran juga bisa melakukan tes PCR juga jadi ini sebentar lagi juga ada uji coba rapid test yang baru yang ini kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Biotek ini minggu depan jadi ini rapid test yang akan dilakukan itu timnya lain lagi tapi tim yang masih dalam satgas COVID-nya Universitas Kejamata tapi bekerjasama dengan malah pusat dan dari pemerintah daerah Jogja jadi ini nanti di Jogja akan dilakukan rapid test juga jadi itu yang untuk masyarakat saya kira itu ya jadi surveilan tidak langsung di bawahnya HPU tetapi pusat kedokteran tropis yang masuk di satgas COVID-nya UGM secara garis besar kami HPU masuk di satgas COVID-nya Demikian Bu Meli Baik terima kasih Kofi atas tanggapannya apakah ada peserta lain yang ingin bertanya silahkan angkat tangan kasih dua kesempatan kepada Universitas Perusaha silahkan ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita baik sambil menunggu penanya selanjutnya saya ingin bertanya kepada Prof Yai dari penjelasan Prof Yai tadi ini kan HPU ini merupakan pekerjaan yang butuh effort yang sangat besar Prof berarti ini mandatori dari Universitas Prof HPU ini betul jadi Universitas sudah membuat tim HPU ya kebetulan ketuanya saya tapi di bawahnya ini ada sekitar berapa dosen karena divisi tadi tujuh divisi tadi ada koordinator masing-masing di divisi tadi ada dua koordinator kemudian di fakultas juga ada PIC-nya jadi ada koordinator antar fakultas fakultas kami ada 18 jadi 18 dan sekolah vokasi sekolah pasca sarjana jadi 20 20 ditambah 14 ya sekitar timnya itu ada 30 sekian ya tapi begitu kita bekerja tenaga-tenaga juga masih kurang karena tenaga kependidikan belum ada di situ mahasiswa juga belum ada di situ tetapi BEM yang tingkat universitas waktu itu pernah menghadap saya sebelum covid itu mereka siap untuk di gardanya mahasiswa karena mahasiswa itu kalau tuntutan yang awal sebelum covid ini mereka minta yang kesehatan mental mas kebetulan dan memang timnya psikologi itu sebetulnya sudah punya rencana tahun ini memang kita akan melatih istilahnya first responder gitu ya di tiap fakultas itu akan ada pendengar-pendengar dan nanti sistemnya kayak rujuan BPJS itu jadi kalau dia baru keluh kesah biasa ya first responder ini kalau dia masalahnya lebih dalam lagi ke dosen pembimbing akademis baru kalau masalahnya cukup berat dikonsulkan ke psikolog gitu ya jadi ini yang rencana kami awal pekerjaan salah satunya adalah ini yang didesak oleh mahasiswa sebetulnya jadi mahasiswa kita itu rupanya pengen ada pendengar-pendengar gitu ya jadi itu mas jadi ini kita kerjasama juga dengan BEM untuk bisa mahasiswanya tapi memang pekerjaan yang cukup berat ya karena untuk meyakinkan di tingkat fakultas saja ini juga perlu pendekatan gitu ya jadi makanya tadi saya cerita bahwa mahasiswa kami S2 itu juga masuk ke fakultas-fakultas yang sudah menunjukkan minat untuk memang mengembangkan dan pengembangannya tadi saya juga mendorong pas Fausan yang banyak di chatting room bahwa apapun yang bisa dikerjakan dulu kerjakanlah misalnya kantinnya dulu gitu ya dikerjakan aja kantinnya dulu gitu ya dipersihkan atau misalnya KTR dulu KTR kami belum secara menelus ya sudah kawasan tanpa rokok dulu yang dikembangkan atau misalnya kami itu punya fakultas yang misalnya yang tertarik pada kesehatan mental itu dulu gitu ya jadi perkembangan HPU di tingkat fakultas itu juga macam-macam gitu ya jadi kalau teknik tadi saya cerita memang lebih banyak tadinya pos bindu tapi kemudian sekarang ini mereka juga mereka sudah punya jogging tracker tapi olahraganya belum seminat sehingga mereka di pos bindunya itu juga seperti kami di fakultas kedokteran itu ada meja satu lagi pos bindu itu kan seharusnya lima meja ya kan jadi yang meja kelima itu kan edukasi sesudah pencatatan penimbangan terus yang lima itu edukasi nah itu ditambah dengan konsultasi tentang physical activity konsultasi tentang olahraga nah teknik itu minta kita melatih juga karena kebetulan kan kita kalau di kedokteran kan ada fisiologi bagian fisiologi yang memang koordinatornya physical activity jadi itu mas ya jadi memang butuh orang dan butuh orang yang dalam tanda petik ini yang memang dia komit untuk itu karena yang di teknik itu kebetulan memang ada beberapa orang dan salah satunya tendik memang yang sangat komit sehingga makanya tadi ada pertanyaan kenapa kok tendiknya bisa justru malah kepala TU-nya yang semangat dan tendik-tendiknya itu yang semangat karena sebagian ternyata mereka adalah kader kesehatan di masyarakat sehingga begitu mereka mau dilatih oleh fakultas kedokteran senang banget jadi punya punya dasar kesehatan jadi ini yang di Sospol juga begitu waktu saya melatih untuk konseling karena kan di meja lima itu kan edukasi jadi saya juga melatih pegawai-pegawai Sospol untuk melaksanakan pos bindu yang meja lima itu pertanyaannya banyak sekali karena ternyata saya tanya ya bu saya kader ternyata beberapa orang memang kader jadi kader kesehatan di lingkungan lingkungan rumahnya jadi memang mana dulu yang memang bisa dikembangkan itulah yang dikembangkan ini untuk menyemangati karena kami juga berasal dari KTR dulu waktu itu KTR kawasan tanpa rokok terus universitas itu punya inisiasi karena kantinnya itu agak agak apa ya agak banyak macamnya gitu ya sehingga kantin itu akhirnya dikumpulkan untuk sanitasi dan lingkungan dan itu tidak mudah gitu ya kemudian olahraga sudah sih olahraga memang sudah sudah lama dikembangkan di beberapa fakultas akhirnya ini kemudian dari embryo-embryo inilah yang kemudian ternyata ini sangat linear dengan HPO gitu ya jadi kita kembangkan begitu pasti jadi ya memang kita harus mencari dulu fakultas atau orang-orang yang memang komit dulu itu yang menjadi embryo untuk pengembangannya gitu ya jadi supaya memang berkembang dengan baik sospol ini malah entah gimana dekannya itu punya kerjasama dengan telkom jadi dia punya gedung jadi pos bindunya itu malah ada gedungnya sekarang namanya wellness wellness center jadi malah kayak kayak gedung bagus begitu dan tidak hanya untuk pos bindu tapi nantinya juga mereka punya sudah punya psikolog dua di hire secara full timer jadi tadinya itu untuk karir tapi dengan adanya HPO ini mereka juga bisa difungsikan sebagai psikolog yang menjadi pendengar sekaligus disitu untuk kumpul tadi untuk mental healthnya jadi untuk kumpul para dosen pendik yang sudah pensiun kalau datang ke kampus itu mereka boleh kumpul-kumpul disitu jadi didesain dengan bagus jadi ini memang fakultasnya kalau sudah punya sumber daya jadi mereka makanya kalau sospol itu pos bindu dan kesehatan mental di teknik itu pos bindu dan aktivitas fisik kemudian di farmasi itu kantin yang ditingkatkan jadi memang macam-macam ekonomi ini minta tentang kantin juga sama kesehatan mental juga jadi ini terserah fakultasnya mau dikembangkan dulu yang mana dari tujuh hal yang sudah kita sepakati tapi memang harus ada timnya ini kita baru menyusun anggaran sih jadi terus ada covid ini terus Pak Rektor sudah ngurusi covid dulu aja baik Prof menarik sekali untuk penjelasannya ada peserta yang yang bertanya lagi Prof dari nasib silahkan Pak Fawizan Saputra untuk bertanya terima kasih Pak Marvel Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam ini mungkin pertanyaannya ke Prof Yayi dan Ibu Irma sebenarnya seperti yang saya sampaikan sama di chat tadi agak minder memang karena beberapa contoh yang disampaikan itu cukup sempurna bagi saya karena tadi saya mendengar pemaparan Prof Yayi bahkan di tingkat kampus pun ada pos bindu itu luar biasa menurut saya kemudian saya ingin tanya tentang first responder itu tadi apakah ada pengalaman Prof Yayi ataupun Bu Irma misalkan ada keluhan dari mahasiswa yang memang dia merupakan pelaku perjalanan atau traveler yang dari kawasan atau daerah merah terus menghubungi first responder dan ternyata mungkin hasil dari first responder tersebut ini beresiko atau diperlukan pemeriksaan lebih lanjut begitu nah apakah pihak kampus melakukan pemeriksaan sendiri apakah dengan metode rapid ataupun swipe atau kemudian pihak kampus menghubungi dinas ataupun pihak terkait untuk menindaklanjuti atau melakukan pemeriksaan rapid untuk COVID tersebut terima kasih Terima kasih Pak Farusan jadi yang pertama ini kalau first responder yang untuk COVID ini kita istilahnya adalah pada call center jadi call center kami itu sudah mengangkat beberapa relawan yang relawan ini juga sudah diidentifikasi dia kalau backgroundnya bukan kesehatan itu masuk yang relawan penerima call center biasa kalau dia berlatar belakang kesehatan nah ini kalau dia juga berminat untuk mengikuti tracing yang dilatih oleh Pak Doni dan kawan-kawan yang tadi tim surveilannya tadi dia diarahkan ke sana jadi pelatihannya akhirnya relawan ini beberapa gitu ya jadi dan yang tertarik untuk mendampingi psikologis jadi first responder yang menjadi pendengar yang baik itu yang latih ya juga tim psikologi gitu ya jadi dari yang mereka menelpon itu memang ada yang sudah di-trace tadi yang sudah mengisi screening pun kami trace gitu ya jadi screening tadi yang saya cerita hampir 10 ribu tetapi kemudian 1.500 itu menunjukkan ya kecurigaan gitu ya jadi suspek gitu ya jadi ini kemudian di-trace oleh sukarelawan yang sudah dilatih oleh timnya Pak Riris Andona Amat yang dari surveillance tadi yang memang latar belakangnya juga kesehatan jadi mereka men-trace dan kalau memang hasilnya ada yang memang harus melakukan tes ini juga dilakukan tes di Universitas Gajah Mata karena kami lab kami juga sudah difungsikan untuk itu jadi tidak hanya rapid test tapi juga PCR gitu ya jadi ini dan tadinya tadi yang saya sudah cerita surat edaran rektor juga menghimbau pada dosen dan pendek dan itu tadinya mau dibiayai oleh universitas tapi ternyata pemerintah daerah itu ternyata ada budget untuk itu gitu ya jadi nanti rumah sakit yang dirujuk rumah sakit yang menjadi rujukan salah satunya rumah sakit akademis itu nanti yang akan minta pada pemerintah daerah gitu jadi lakukan tesnya ada sudah yang di dan termasuk dosen kami yang baru pulang dari luar negeri waktu itu waktu kita belum belum total tidak boleh ke kampus ya tetapi waktu itu sudah dilakukan isolasi mandiri gitu ya jadi dan kami masih juga punya mahasiswa-mahasiswa elektif yang tidak mau pulang malahan gitu ya jadi malah tetap di Jogja tapi mereka justru malah jadi sukarelawan juga setelah mereka memang negatif juga gitu ya jadi jadi di kami itu memang himboannya juga mahasiswa tidak harus tidak boleh pulang tapi para orang tua ternyata menelpon beberapa dosen pendek akademik beberapa dekan gitu ya mereka gak bisa ngomong enggak gitu ya tapi akhirnya ada dengan beberapa kondisi kita membuat semacam inform choice jadi inform choice nya itu kalau pulang ya nanti kalau balik lagi ke sini juga harus dilakukan wawancara dan tracing lagi gitu ya jadi kita membuat beberapa kondisi begitu karena kita juga gak bisa kalau orang tuanya sudah minta dia pulang ya ini pulang tapi harus tanda tangan inform choice tadi jadi mereka meskipun ada juga yang diam-diam kita kecolongan kalau kita dia dikos bukan di asrama yang kalau yang bisa kita kendalikan UGM juga punya asrama jadi di asrama itu yang bisa kita kendalikan termasuk karena beberapa pulang akhirnya yang dua orang satu kamar itu jadi satu orang satu orang dan kemudian pengawas asramanya juga bertugas untuk kalau ada yang isolasi jadi relawan kami juga termasuk yang nantinya itu juga diharapkan bisa mengirimkan logistik juga pada mereka yang isolasi mandiri gitu Pak ya baik terima kasih Pak Fahit tanggapannya untuk tanggapan kedua silakan Bu Irma ya terima kasih Pak Pak Uzan jadi Pak Pak Uzan ini teman saya waktu di Thailand ini tunggu lagi disini jadi untuk mahasiswa Vikes kami sudah coba untuk mengumpulkan data mahasiswa ini dari nama alamatnya kemudian kondisinya ya dari hasil dari hasil pendataan kami tracer kami Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada mahasiswa yang menunjukkan tanda-tanda ke arah Covid ya kemudian kami memang membuat protokol cukup ketat dan apa namanya protokol kepulangan kemudian yang di kampus pun ada 37 ini memang kami pantau bahkan di awal-awal itu setiap pekan itu setiap hari Jumat itu Jumat Sabtu Minggu itu kita pantau jadi mereka jangan sampai ke luar rumah gitu ya untuk hal-hal yang tidak penting nah untuk logistik pun itu kami kirim itu tiap pekan atau misalnya sudah habis ini berapa hari lagi mau habis kami kirim gitu langsung ke sana jadi tidak mereka yang keluar rumah seperti itu ada pun ada beberapa yang relawan itu karena nurse dan itu di bawah pantauan dosen dari keperawatan dan juga dosen kesmas nah alhamdulillahnya sampai saat ini di kami semua mahasiswa tingkat kepatuhannya tinggi kami pantau juga apa namanya tidak ada yang mengarah ke sana nah memang nanti untuk kedatangan ya kedatangan ke kampus kita harus pikirkan ini bagaimana ya budekan ya bekerjasama nanti ini memang di bawah koordinasi ibu wadik tiga buida rosida yang hari ini juga hadir melakukan pemantauan ketat ke mahasiswa dan alhamdulillahnya mahasiswa kami di vikes itu termasuk yang ketaatannya itu tinggi jadi tidak neko-neko kalau mahasiswa kami itu apakah dosennya nurut apalagi kalau budekan yang sudah bicara langsung aja apa namanya mereka nurut dan juga peran Kak Prodi disini sangat penting sekali peran PA jadi mahasiswa dipantau dari PA-nya masing-masing karena lebih dekat ya kalau dengan PA itu close dia serasa orang tuanya sendiri gitu nah itu jadi memberdayakan apa namanya sifitas akademika ini supaya kita sama-sama bisa melalui ini dengan baik itu Pak Pak Ojan terima kasih baik terima kasih Bu Irma teranggapannya Bu Irma ada pertanyaan lanjutan dari Bu Meli untuk TIPES apakah ada surveillance tracking kalau misalnya nanti mahasiswa balik ke kampus bagaimana nah iya nah iya nah iya ini yang kita belum ya Bu Meli jadi tim Satgas COVID ini kemarin masih berfokusnya ke arah bagaimana apa namanya masyarakat itu bisa tersosialisasi apa yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID nah seperti tadi kami utarakan di slide bahwa ini setelah ini apa nih ya kita akan melakukan langkah-langkah berikutnya nah ini juga perlu peran dari epidemiologi kemudian juga dari teman-teman dari promosi kesehatan dari kesmas ya melakukan langkah-langkah ke depannya harus bagaimana nah memang kerja tim Satgas COVID 19 ini belum berakhir ya jadi kita PJJ kita akan tetap bekerja bagaimana supaya kita tidak menambah menambah lagi ya kesusahan kita semua ya sehingga mudah-mudahan semuanya bisa terlalu dengan baik pandemik ini bisa semuanya sehat nah diperlukan peran dari semua pihak jadi dari pimpinan kemudian dari Kaprodi dari para dosen dari Tendik itu sangat diperlukan peran dan juga mahasiswa di sini banyak mahasiswa saya lihat ya atau alumni alumni juga sangat berperan bagaimana adik-adik kelasnya dibimbing diarahkan supaya apa namanya kita bisa melaluinya dengan baik gitu ya mudah-mudahan sehingga tidak ada kasus di kita terima kasih baik terima kasih Bu Irma satu pertanyaan nanti dari peserta Bu Irma tadi kita sudah dengarkan pemakaran dari Proki AI bahwa di UGM ada interprofessional education nah untuk di UIN sendiri di fakultas kesehatan apakah ada IPA atau menjadi matahunya sendiri begitu Bu Irma atau ke depannya mungkin akan diransang atau bagaimana Bu Irma ya 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 terima kasih pertanyaan seperti tadi sudah diurekan Bu Dekan ya Bu Zil kita bulan November ya sudah ke UGM untuk belajar tentang IPI bulan tahun 2018 kita juga pernah belajar ke UNER rencananya tahun ini ini Pro PYAI kami akan membuat workshop dulu awal gitu bagaimana membuat konsep IPI bagaimana nanti membuat strateginya yang sesuai dengan kami sudah kontak-kontakan nih sama Ibu Fitri Ibu Dr. Fitri ternyata kena ini ada peristiwa ini sehingga mudah-mudahan ke depannya kami tetap bersemangat untuk implementasikan IPI minimal di VIKAS dulu ya Bu Dekan karena di VIKAS itu ada tiga program studi itu sudah bisa kita melakukan IPI seperti di UGM kan kalau tidak salah ya dari kedokteran kesehatan masyarakat atau Gizi dan kerawatan tiga rodi itu jadi untuk saat ini belum kami melakukan IPI terima kasih baik terima kasih Bu Irma tanggapannya ini ada pertanyaan lagi nih Prof Yai sekarang kan masih masa PSBB nah apakah setelah PSBB selesai di Joknya itu kantin kampus itu akan dijalankan kembali atau bagaimana Pak ya ini kami juga belum tahu artinya universitas dan tim itu juga sedang merencanakan apa yang kita lakukan dengan adanya mahasiswa baru dan kalau nanti pemulihan ya artinya masa transisi dari yang tadinya PSBB kemudian menjadi kampus biasa itu mungkin kita salah satu yang dilakukan adalah untuk pembelajaran ini kami sudah untuk semester depan itu masih kita masih online jadi dan kemudian kalaupun ada nanti mungkin adalah secara berkala gitu ya jadi tidak semuanya masuk tidak semuanya kuliah juga tatap muka begitu ya jadi ada beberapa hal yang memang dilakukan kantin ya akan dibuka tapi tentu saja dengan beberapa prosedur ya karena kan bagaimanapun juga kalau sudah aktif kembali itu kebutuhan akan makanan itu jelas ya sementara ini kantin itu sebetulnya sudah kita latih dengan adanya kita ada istilahnya traffic light food traffic light food itu beberapa makanan kita berikan tanda kalau merah itu yang harusnya dimakannya itu hanya seminggu sekali yang berlemak yang kolesterolnya tinggi itu harusnya cuma seminggu sekali atau ya seminggu itu paling pol dua kali gitu ya kemudian yang kuning kuning ini adalah boleh dimakan beberapa kali dan yang sangat disarankan untuk dimakan tiap hari seperti sayur-mayur begitu adalah hijau ini kami waktu itu juga pas hari ulang tahun F itu kita makan tempat makannya juga diberi tanda itu oleh teman-teman kami yang gisi jadi kantin akan dibuka kelihatannya tetap dibuka tapi dengan pemenuhan prosedur jadi saya kira kita belum sampai ke situ karena beberapa kali pemodelan perhitungan covid-nya kapan turun itu kan geser-geser terus nih mas sehingga kalau untuk pembelajaran kami akhirnya memutuskan untuk sudah harus siap dengan online meskipun nantinya itu akhirnya bisa reguler itu mungkin akan dikombinasi gitu ya dengan online gitu karena mau gak mau kita kan kalau pendidikan harus jalan terus gitu ya ini yang jelas ditiadakan adalah pelantikan dokter kemarin sudah online mas maksudnya secara bahasa Jawa maaf ya jadi memang di kampus tetap ada yang hadir perwakilan dari agama masing-masing karena kan ada sumpahnya kan itu sumpah dokter jadi budekan juga di kampus tapi jaraknya duduknya panjang-panjang dan yang lain adalah di rumah disertai oleh orang tuanya dan kemudian online begitu ya jadi ini nanti wisuda juga akan begitu nah kemudian sementara yang wisuda April dan Juli memang ditiadakan tetapi nanti kita tidak bisa meniadakan terus-menerus ya jadi wisuda tetap akan diadakan tetapi ini penerimaan mahasiswa baru yang biasanya dikumpulkan jadi satu itu yang ditiadakan tapi penerimaan mahasiswa baru sudah ada perkara nanti mau online total atau sebagian kita masih belum jadi saya belum bisa cerita disini karena saya kemarin juga ikut rapat di Pasca ini kebetulan itu kita masih sepakat untuk online S1 itu saya tanya Pak Wakil Rektor Akademis masih belum tahu karena masih menunggu pemodelannya surveillance-nya tadi ya jadi kasusnya ini benar-benar turunnya itu kapan sementara ini kan malah kasus di Jogja terutama di Sleman UGM itu kan di Sleman itu kan naik malahan ini mas ya jadi terus perhitungan surveillance-nya kan jadi perhitungan epidemiologinya kan jadi sedikit berubah lagi nih kalau ada kenaikan kita tadinya itu sudah lumayan stabil gitu tiba-tiba ini naik karena kemarin kan ada karyawan yang di supermarket yang kena dan kemudian ternyata nah itu pengunjungnya kan semuanya harus di tracing jadi ini Sleman kebetulan untuk dua hari ini naik jadi ini kita tidak tahu pemodelannya bagaimana dan tergantung itu universitas menunggu itu jadi saya belum tahu tapi kalau sudah biasa ya mestinya kantin harusnya begitu baik baik terima kasih terima kasih atas tanggapannya presentasi yang menarik dari kedua pemateri saya pikir waktunya sudah cukup untuk berdiskusi mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan kami sirinkan melalui email atau chat kepada para pemateri dan akan dijawab melalui email kepada para pemateri sebelum kita tutup acara pada hari ini maka acara yang terakhir adalah closing statement dari dekan fakultas ilmu kesehatan mencari dokter dokter Zilhadiyah kepada dokter dan tempat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi terima kasih untuk Prof. Yai dan Irma untuk penjelasannya yang pasti kita melihat kita tentu saja sebagai orang yang mengikuti senara semua kita harus selalu menantiasa mengevaluasi diri jadi kalau kita lihat bagaimana kampus sehat yang memang kita canangkan di tahun ini tapi kemudian tertunda karena karena adanya COVID ini itu merupakan sebenarnya kesempatan bagi kita untuk berbenar berbenar dan mempersiapkan diri untuk ke depan setelah kita offline setelah kampus kita aktif kembali apa-apa saja yang harus kita perbaiki di dalam kampus kita nah tentu semua yang hal yang kita dapatkan hari ini menjadi dasar bagi kita dan di situ terlihat dari darah sumber tadi terlihat bahwa sebenarnya kampus sehat itu tidak bisa dikifatkan hanya oleh satu dua orang atau segelimpir orang tapi itu bisa dilakukan ketika semua orang bahu-membahu mulai dari pimpinan tentu saja kemudian dosen tentu saja kemudian tenaga kependidikan kabak kasubak apalagi mahasiswa sebagai mayoritas penghuni katakanlah di sebuah fakultas kalau kita nanti levelnya adalah di tingkat fakultas nah karena itu apa jangan sampai pernah kita mengatakan lagi bahwa urusan kebersihan urusan cuci tangan urusan semua hal yang intinya adalah PHBS itu adalah hanya urusan pimpinan hanya urusan obik tapi ini adalah urusan kita bersama tadi saya sampaikan peran dosen sangat sentral sangat penting untuk bagaimana mendidik karena kita dosen tugasnya bukan hanya mengajar tapi juga mendidik semua mahasiswa kalau apa hanya adekan wadah misalnya dengan taprodi itu jumlahnya tidak cukup untuk mendidik mahasiswa kita yang 1.500 tapi ketika semua dosen tetap kita yang 66 orang itu maaf 63 orang itu semuanya aktif untuk proses ini maka kita akan bisa melakukan proses untuk mewujudkan kampus fakultas sebuah kesehatan yang sehat barangkali itu saja yang bisa saya katakan sekali lagi terima kasih dan terima kasih sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh fakultas Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih Bu Jir untuk proses statementnya terakhir tadi Bu Rektor menginginkan adanya deklarasi deklarasi untuk Health Promoting University yang akan dibawakan oleh Ibu Irma waktu dan tempat kami persilakan Bu Irma terima kasih Pak Marvel ini deklarasi sebaiknya dipimpin langsung oleh Bu Dekan jadi saya persilahkan Bu Dekan untuk memimpin deklarasi oke oke berarti ini tidak akan memakan waktu yang oh iya saya hargai saya hargai betul cepat tanggap untuk deklarasi ini tapi tadi ini ada catatan saya tulisan islami gak usah karena sehat itu sudah islami biar kita semua tercakup ya oke sesuai seperti itu terima kasih baik Bu Rektor yang lain oke ya Bu Rektor ya silahkan mungkin direvisi sebentar tim ya baik terima kasih Bu Irma saya akan memimpin deklarasi ini yang sifitas akademika mohon untuk mengikuti kemudian terutama ya semua ya yang mahasiswa juga dimongin untuk mengikuti deklarasi ini karena nanti ketika kita melakukan deklarasi ini maka semua yang harus ini adalah menjadi apa namanya pionir di kampus untuk deklarasi kampus sehat oke oke silahkan dihidupkan silahkan dihidupkan silahkan dihidupkan itunya apa bisa di anmut di anmut ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim dihidupkan 11 Mei 2020 11 Mei 2020 2020 terima kasih itu membuat kebijakan membuat kebijakan agar terwujudnya kampus prasehat agar terwujudnya kampus prasehat melakukan promosi kesehatan melakukan promosi kesehatan kesehatan memperdayakan sipitas akademika memperdayakan sipitas akademika sadaran untuk hidup sehat hidup sehat hidup sehat baik secara jasmani maupun spiritual secara jasmani maupun spiritual yang keempat mengintegrasikan budaya hidup dalam kurikulum menciptakan lingkungan sosial di sekitar kampus menciptakan lingkungan sosial di sekitar kampus dan memiliki budaya hidup yang sehat hidup yang sehat terima kasih atas deklarasinya dan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Demikianlah acara webinar hari ini telah di penghujung waktu yang telah selesai saya lupa untuk menyapa jamaah yang ada di Youtube karena hari ini kita webinar juga streaming di Youtube mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh narasumber bermanfaat untuk kita semua dan dapat diimplementasikan di Pempa Liga Dapat diimplementasikan di kampus atau di tempat masing-masing Amin saya pribadi memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah saya berterima kasih dan kami khususnya dari Fakultas Ibu Kesehatan berterima kasih kepada para narasumber pertama kepada Bu Rektor Prof. Dr. Amani kepada Bu Dekan kepada narasumber Prof. Kiai telah memberikan waktunya untuk memberikan informasi dan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan ilmu yang bermanfaat semoga bermanfaat dan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan pada hari ini saya undur diri terima kasih